Kita sudah live. Terima kasih. 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 Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Terima kasih. adalah aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan model yang meningkatkan presektor swasta dalam eliminasi TBC di... Kota Medan Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. 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 Tarian desain 35 rahsusita. are in the pipeline which will come to you very soon. This e-learning series is a part of the complete package of what TBPS offers and there are some tools for increasing the case notification for WPPP and very soon we are going to launch e-referral tool from the USA TBPS. It is important that while we are increasing the demand by providing the services, we want to improve the quality of supply of services and it is when we look at this daily practice agenda today, I am glad to welcome Dr. Imran Pambudi the National TB Program Manager from Sargev TV we have Dr. Ardiansh as our moderator today and we have speakers in Dr. Hedi Agustin Dr. Timas Sapodro Dr. Maria Regina Christian and Dr. Lita Theriyavati these people will be talking about adult TB management as well as child TB management TB prevention and Dr. Lita will be summarizing it for us what I want to say today is that this is not a standalone activity this is part of the package TBPS is committed and TBPS is increasing its pipeline of tools to support you after this e-learning we are working on creating an e-learning platform which will be a tool for e-learning which can be utilized at your ease for CMEs and I hope that next month we will be able to start with the e-referral tool also so some last few words what are we trying to do in the daily practice we want that the daily practice for managing the TB should be well differentiated and should be as per the standard operating procedures and guidelines by the National TB Program the guidelines by National TB Program are something which are based on the WHO guidelines and we need to understand that in the system of our Indonesian health services the best we can implement the WHO guidelines have been decided and incorporated in the guidelines of the National TB Program the services are established in a way that can support the implementation of these guidelines and it is important that we differentiate between the management of TB for different age groups because children cannot be just treated as mini adults the need for children are different from the need for adults when it comes to TB management and the aspect of TB prevention is very important when it comes to decreasing the incidence of TB after getting TB we can do so much the earliest diagnosis also will have the patient transmitting TB but when we prevent TB from incidence then we have also taken care of the patients which would have got infected from being infectious from being symptomatic to the phase where the patient is diagnosed so these are important things and the speakers today will be touching upon these important things and all the differences and key ways to manage TB in adults TB in children and TB prevention therapy I wish all the best to the panelists as well as the participants and I request all the participants to be interactive and keep asking questions if we are not able to answer them right now we will try to come back to you and clear your queries thank you thanks a lot back to you thank you for the opening speech untuk sambutan yang berikutnya telah hadir juga bersama dengan kita kepala subdirekturat TB kementerian kesehatan republik indonesia dr. imran pambudi mphm waktu dan tempat kami persilahkan ya terima kasih selamat pagi semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat terapagi kita semua yang kami hormati bapak dan ibu narasumber dan moderator pada serial pembelajaran sesi kedua untuk kegiatan FKTB swasta untuk wilayah TBPS ini good morning dr. syed imran faruk chief of party di CID di BPS dan juga kepada seluruh peserta serial pembelajaran sesi dua yang berbagian mari kita panjatkan puji syukur galerat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesha karena atas limpahan rahmat dan karunianya kita bisa bersama-sama untuk hadir di dalam serial pembelajaran pagi hari ini pada sesi kedua dari serial pembelajaran BPS ini terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi secara virtual pada kegiatan ini apresiasi juga kami sampaikan kepada USID di BPS yang telah menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan serial pembelajaran ini Bapak dan Ibu yang kami hormati seperti yang sudah dipaparkan pada sesi pertama tentang penemuan kasus TB pada 29 Mei yang lalu sejak tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi COVID-19 dan hal ini berdampak pada capaian dan pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis pada tahun 2020 treatment coverage yaitu jumlah pasien TB yang ditemukan dibandingkan total pergian orang yang menderita tuberkulosis di Indonesia hanya mencapai 42% capaian ini menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 dan 2019 yang berkisar di angka 67% dan pada kasus TBC resisten obat kasus resisten obat yang memulai pengobatan lini kedua untuk tahun 2020 itu hanya 57% dari targetnya sekitar 70% selain angka penemuan atau cakupan pengobatan indikator utama program TBC adalah angka keberhasilan pengobatan pada tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis secara nasional hanya 86% dari 90% yang ditargetkan sementara jika dilihat per provinsi hanya 11 dari 34 provinsi yang angka keberhasilannya lebih atau sama dengan 90% dan dalam program penanggulangan tuberkulosis dikenal juga istilah terapi pencegahan tuberkulosis atau biasanya disingkat sebagai TPT yang merupakan pemberian terapi pencegahan kepada kelompok berisiko dalam hal pemberian TPT ini cakupan anak kurang dari 5 tahun yang mendapat terapi pencegahan tuberkulosis itu hanya sebesar 1,4% dan cakupan konteks rumah yang mendapat TPT hanya 0,2% pada tahun 2020 padahal kita tahu bahwa eliminasi tuberkulosis di Indonesia tidak bisa dicapai meskipun kita sudah mengobati semua penderita tuberkulosis yang ditemukan tetapi kita tidak memberikan terapi penjegahan tuberkulosis sehingga pemberian TPT itu juga perlu menjadi perhatian bagi kita semua Bapak dan Ibu sekalian dari kesenjangan yang kami sampaikan tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa tiga tantangan utama dalam penanggulangan tuberkulosis di Indonesia adalah pertama yaitu rendahnya penemuan dan pelaporan kasus tuberkulosis khususnya dari layanan swasta yang kedua adalah kualitas layanan dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis yang belum optimal serta cakupan pemberian TPT yang masih sangat rendah pertemuan hari ini jarakkan dapat memperkecil kesenjangan pada kualitas layanan tuberkulosis dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis yang memang belum optimal khususnya pada layanan swasta bawah bapak dan ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa pada awal Mei 2021 ini kami telah melaksanakan pertemuan sosialisasi surat edaran dirjen P2P tentang perubahan alur diagnosis dan pengobatan tuberkulosis dimana ada beberapa poin penting perubahan surat edaran tersebut yaitu tes cepat molekuler itu menjadi alat diagnosis utama yang digunakan untuk penegakan diagnosis tuberculosis. Yang kedua, pasien dengan hasil MTB positif difampis insensitif dengan riwayat pengobatan sebelumnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan uji kepekaan terhadap INH. Yang ketiga, penegakan diagnosis tuberculosis secara klinis harus didahului dengan pemeriksaan bakteriologis. Jadi, kita tidak bisa langsung mendiagnosis seseorang itu di klinis tanpa ada diagnosis penunjang yang lain. Yang keempat, pasien tuberculosis yang terdiagnosis dengan mikroskopis harus dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan TCM untuk melihat status resistensi terhadap difampis insensitif. Jadi, meskipun sudah terdiagnosis dengan SMIR, perlu dilanjutkan dengan TCM agar dia bisa langsung diketahui apakah dia terjadi resistensi terhadap difampis. yang kelima adalah bakwa obat anti tuberculosis kategori 1 untuk fase awal dan lanjutan dengan dosis harian. Pemberian prioritas OAT kategori 1 dosis harian digunakan prioritasnya untuk pasien TBC HIV. Kasus TBC yang diobati di rumah sakit dan kasus TBC dengan hasil MTB positif difampisin sensitif dan difampisin indet dengan riwayat pengobatan sebelumnya. dan yang ke-6, pemberian OAT kategori 2 sudah tidak direkomendasikan lagi untuk pengobatan pasien TBC. Dan OAT kategori 2 ini memang sudah tidak diproduksi lagi karena memang sudah tidak masuk di dalam rekomendasi pengobatan. Bapak dan Ibu peserta yang saya banggakan, kemudian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan kami berharap Bapak dan Ibu para teman sejawat, peserta kegiatan yang hadir pada hari ini bisa tetap konsisten untuk hadir pada dua sesi pada minggu selanjutnya dengan topik yang berbeda yaitu jejaring layanan TB dan comorbid tuberculosis. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber, moderator, dan seluruh peserta yang hadir di dalam sesi hari ini. Marilah kita bersama-sama memujukkan eliminasi tuberculosis pada tahun 2030 dan sebagian informasi juga bahwa insya Allah perpres penanggulangan tuberculosis mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi itu bisa ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena prosesnya sudah selesai dan sekarang sudah maju ke Bapak Presiden untuk bisa ditandatangani. kita bersama-sama berdoa supaya Bapak Presiden bisa berkenan untuk menandatangani ini, sehingga kita mempunyai landasan hukum yang sangat kuat agar proses eliminasi keberkursus di Indonesia ini bisa kita percepat, bisa kita pertahankan, sampai tahun 2030 dengan mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dari pusat, provinsi, pemerintah kabupaten kota, dari swasta, dan dari masyarakat. Demikian baru sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imran Pambudi yang sudah menyampaikan kata sambutan. Sedara, Bapak dan Ibu semua, kegiatan kita pada hari ini dilakukan atau dilaksanakan melalui dua platform, yaitu melalui Zoom dan aplikasi D2D. Kepada para peserta webinar melalui Zoom, mohon menuliskan pertanyaan nanti pada kolom chat. Sedangkan untuk peserta webinar yang menonton melalui aplikasi D2D, mohon menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Kemudian bagi peserta Zoom, sertifikat dalam acara ini hanya dapat diakses melalui aplikasi D2D. Panduan tata cara mendapatkan sertifikat tersebut akan diinformasikan di sela-sela acara kita. Mohon pastikan untuk selalu update segala informasi yang ada pada kolom chat. Untuk peserta di Zoom, mohon mengisi form absensi, dan untuk peserta yang live di aplikasi D2D tidak perlu mengisi form absensi, karena bisa langsung melalui proses step to the webinar. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagram D2D yaitu at D2D.id. Baik, Bapak Ibu yang terhormat untuk memoderasi acara pembelajaran kita di pagi, sampai dengan siang hari ini telah bergabung bersama dengan kita, Dr. Ardiansyah Bahar. Dr. Ardiansyah Bahar menyelesaikan studi kedokterannya pada Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan program Magister Public Health-nya di Universitas Indonesia. Beliau sebelumnya pernah terlibat secara langsung sebagai Project Officer SRTB pada pengurus besar ID, lalu juga sebagai tenaga ahli di DPR RI dari tahun 2016 sampai dengan 2018, dan sampai sekarang aktif sebagai peneliti. Beliau juga pada saat ini adalah Direktur Eksekutif dari LK2PK, dan juga CEO dari Merio Health dan konsultan pada PT Rahayu Nusantara. Baik, sebelum saya mendelegasikan kemudian acara ini kepada Dr. Ardiansyah, mohon izin untuk bagi para penalis pada hari ini untuk foto bersama terlebih dahulu. Mohon bantuannya dari tim Panitia. Baik, apakah semuanya sudah? Sudah ya, sepertinya. Mohon izin untuk rekan-rekan dari DPD untuk membantu kita mengambil foto. Silahkan, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, berikutnya saya persilahkan Dr. Ardiansyah untuk memoderasi acara kita di pagi hari ini sampai siang hari nanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, dok. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bersyukur tentu kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti seminar dari seri pembelajaran tentang penanganan dan pengobatan tuberculosis dalam praktik sehari-hari. Saya kira ini adalah tema yang sangat penting, yang tentu sesuai dengan judulnya akan sangat penting untuk digunakan dalam praktik kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Kita akan membahas beberapa tema pada pagi hari ini, beberapa materi. Mulai dari ilmu praktis tata laksana pengobatan TB pada dewasa, lalu ilmu praktis tata laksana pengobatan TB pada anak, pencegahan TB dan pemberian TPT, dan terakhir pembelajaran implementasi tata laksana TB di layanan kesehatan swasta. Kita ada empat narasumber pada pagi hari ini. Akan dimulai dengan materi ilmu praktis tata laksana pengobatan TB pada dewasa yang akan dibawakan oleh Dr. Hedy Agustin, SPPK Konsultan. Beliau dari PDPI. Dr. Hedy Agustin, SPPK Konsultan, tempat tanggal lahir di Jakarta, 31 Agustus 1974. Dan beliau saat ini menjabat sebagai staf divisi infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, KSM Paru RSUP Persahabatan. Beliau menyelesaikan S1 dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Kristian Indonesia, tulus pendidikan dokter spesialis paru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan sejak 2017 sedang menjalani pendidikan S3, bidang infeksi paru program studi ilmu kedokteran di Universitas Hasanuddin Matasar. Beliau juga sangat aktif di berbagai kegiatan organisasi profesi, baik itu ID, Perimpunan Dokter Paru, Perimpunan Onkologi, ataupun Persatuan Bronkoskopi Indonesia. Beliau juga memiliki beberapa daftar karya ilmiah yang telah dipublikasikan, daftar beberapa buku, dan juga aktif sebagai pembicara, dan telah mendapatkan tentu beberapa penghargaan. Jadi, saya kira pada pagi hari ini kita sangat beruntung, ada Dokter Hedy bersama kita yang akan membawakan materi pertama ini. Dokter Hedy Agustin telah hadir bersama kita. Ya. Baik Dokter. Dengan ini kami persilahkan Dokter Hedy. Dan juga kami ingin menyampaikan kepada para peserta, bahwa untuk materi pertama ini setelah pemaparan kita akan langsung tanya jawab. Sehingga silahkan nanti bagi para peserta bisa menyiapkan pertanyaannya, sehingga setelah pemaparan oleh Dokter Hedy kita akan langsung masuk ke tanya jawab. Seperti itu. Baik, Dokter Hedy, silahkan Dokter Hedy untuk memberikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Panitia dari USID, Kementerian Kesehatan Kebunia dan IDI, dalam acara seminar daring dalam seri pembelajaran, penanganan dan pengobatan tuberkulosis dalam praktek sehari-hari. Saya boleh dibantu untuk slide-nya dari Panitia? Yang akan saya sharing pada pagi hari ini adalah prinsip pengobatan tuberkulosis. Tentunya kita semua sama-sama di dalam keseharian praktek sehari-hari dengan kasus-kasus di B-slide. Untuk outline pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang klasifikasi TB berdasarkan rewet pengobatan, klasifikasi TB berdasarkan uji kepekaan obat, tujuan dan prinsip pengobatan TB, jenis-jenis OAT, farmakologi OAT, efek samping OAT, dan tata laksan. Untuk yang anak nanti akan dibahas oleh sesi berikut selanjutnya, evaluasi dan pemantauan pengobatan juga tentang DOTS dan PMO. Slide. Next. Nah, untuk topik yang pertama adalah tentang klasifikasi TB berdasarkan rewet pengobatan. Slide. Next. Nah, untuk klasifikasi TB berdasarkan rewet pengobatan, tentunya teman-teman semua sudah mengetahui bahwa TB adalah, sebelumnya, TB yang kita lihat ada beberapa jenis, yaitu dengan kasus baru, yaitu pasien-pasien yang memiliki riwayat pengobatan OAT kurang dari 28 dosis atau 1 bulan. Itu namanya kasus baru. Sedangkan kasus dengan riwayat pengobatan yang tidak diketahui, bila pasien tersebut tidak diketahui riwayat pengobatannya sebelumnya, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam salah satu kategori. Atau yang berikutnya adalah kasus dengan riwayat pengobatan, yaitu pasien yang pernah ada riwayat pengobatan OAT lebih dari 28 dosis atau 1 bulan, atau misalnya dia pernah kambuh, kalau kambuh itu sebenarnya sebelumnya pernah sembuh atau pengobatan lengkap, atau dia pernah gagal, sebelumnya pernah mendapatkan OAT dan dinyatakan gagal di akhir pengobatan. Atau pasien tersebut pernah lost to follow up atau DO, bila pernah menelan OAT lebih dari 1 bulan atau lebih dan tidak diteruskan selama 2 bulan berturut-turut. Berikutnya adalah spasifikasi TB berdasarkan kepekaan obat. Berdasarkan kepekaan, bisa kita bedakan ada beberapa tipe, yaitu monoresisten, yaitu pasien-pasien dengan resisten terhadap 1 OAT lini pertama, selain isoniazid dan rifampisin. Dan tentunya yang kita sering temui sekarang adalah MDR, yaitu minimal resisten terhadap isoniazid dan rifampisin secara bersamaan. Atau yang kita sebut sebagai extensive drug resistant atau TBXDR, adalah suatu kondisi bila pasien tersebut terdapat TBMDR, ditambah dengan salah satu resisten terhadap quinolone, dan salah satu lini kedua injeksi seperti kanamisin, capriomisin, dan amikasin. Dan yang klasifikasi berikutnya adalah pasien dengan rifampisin resisten, atau kita sebut sebagai TBRR. Biasanya kita lakukan dan terbukti resisten terhadap rifampisin atau dengan tanpa OAT yang lainnya. Next. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas tentang tujuan dan prinsip pengobatan tuberculosis. Next. Nah, tujuan untuk pengobatan tuberculosis adalah untuk menyembuhkan dan meningkatkan kualitas hidup pasien, tentunya menjaga terjadinya perburukan gejala dan kematian akibat TB, dan mencegah kekambuhan, menurunkan penularan, dan mencegah terjadinya penularan TB resisten obat. Ini adalah tujuan pengobatan TB. Next. Sekarang kita membahas tentang prinsip tata laksana TB sensitif berdasarkan ISTC edisi 3. Tentunya teman-teman semua mengetahui bahwa untuk standar pengobatan TB ada tertuang dalam ISTC. Dari Kemenkes juga ada guideline-nya dari TB ya, national TB, program pengobatan TB, national, slide. Nah, untuk yang prinsip pengobatan TB sensitif kita temui di ISTC yaitu pada standar 7. Di situ tertuang bahwa meresetkan regimen pengobatan yang tepat, memantau kepatuhan pasien terhadap pengobatan, mengatasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan pasien berhenti minum obat, sehingga perlu kolaborasi dengan layanan kesehatan masyarakat atau badan lain untuk pengobatan TB ini. Next. Jadi pasien yang belum pernah diobati sebelumnya dan tidak memiliki faktor risiko resistensi obat harus menerima regimen pengobatan lini pertama. Terdapat dua fase sosial, dua bulan pertama dengan RHZE, isoniazid, etambutol, dan tirazinamid, dan fase lanjutan empat bulan dengan rifapisin dan isoniazid. Dosis OAT mengikuti rekomendasi WHO. Dan efektivitas dan efek samping FBC dengan filter pisah adalah sama. Fixed dose kombinasi juga lebih aman untuk digunakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pasien. Next. Nah untuk standar 9 adalah kita tentang pendekatan pasien center care, jadi untuk mengobati pengobatan TB ini memang harus dilakukan pendekatan yang berpihak kepada pasien, sehingga akan meningkatkan kepatuhan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi penderitaan pasien TB. Kepatuhan itu tentunya tergantung dari persepsi, juga tergantung dengan beban ekonomi, budaya, dan efek samping. Sehingga untuk melakukan perbaikan kita perlu melakukan beberapa support melalui penyuluhan atau community support, dan cara-cara yang fleksibel lainnya untuk mengobati pasien TB ini. Dan tentunya sekarang di Indonesia sudah ada minimalisasi biaya pengobatan dengan pengobatan gratis dari program dari Kemenkes untuk pengobatan TB yang dibantu oleh dari NGO tempat lain. Dan pendekatan ini berdasarkan pada kebutuhan pasien dan rasa saling menghormati. Selanjutnya. Nah, untuk standar 10 adalah tentang monitor dan evaluasi pengobatan. Jadi memang kita harus sangat ketat memonitor dan mengevaluasi pengobatan pasien-pasien TB, sehingga kita dapat merespon dengan cepat apakah ada efek samping pada pasien tersebut atau tidak. Harus di-follow up dengan memantau hapusan sputum pada akhir fase inisial, yaitu 2 bulan. Jika masih positif pada bulan kedua, akan diulang pada bulan ketiga. Dan jika positif, lakukan tes rapid molecular, dan juga bisa dilakukan juga dengan obat yang dilakukan. Pada pasien-pasien dengan tuberkulosis ekstra paru, dan pada anak-anak respon terhadap pengobatan paling baik dinilai secara klinis. Dan fototorax atau X-ray dapat membantu monitoring terapi, tapi tidak menggantikan pemeriksaan mikrobiologi. Slide. Nah, untuk standar 11 adalah untuk penilaian kemungkinan resistensi obat. Seperti kita ketahui bersama, memang DRTB, XDRTB semakin lama semakin meningkat. Jadi memang kita harus melakukan penilaian kemungkinan resistensi obat. Kita harus melakukan penilaian kemungkinan resistensi obat. Atau misalnya ada pasien pada pajanan atau paparan pada pasien-pasien dengan resistensi obat, itu juga harus hati-hati. Atau pada pasien-pasien yang berhasil resistensi obat yang tinggi di komunitasnya. Jadi uji resistensi obat harus dilakukan pada awal untuk pasien-pasien dengan risiko resistensi obat. Apabila dengan putur smear positif, masih positif setelah tiga bulan pengobatan, dan kasus kambu atau relapse. Untuk inisial tes dapat dilakukan pemeriksaan gene expert, dilakukan pemeriksaan kultur dan tes kepekaan terhadap obat, dan juga fluoroquinolone dan obat OATL ini kedua. Dan juga jangan lupa dilakukan konseling, edukasi, dan bila sudah terdiagnosis TBMDR, lakukanlah segera pengobatan untuk TBMDR untuk pengolahan. Next. Kita mengacu tentang pasien pengobatan TB dengan yang sensitif, TB sensitif. Pasien yang dipergai di resisten obat, khususnya MDR, XDR, harus diobati dengan obat OAT lini kedua dengan dosis sesuai dengan WHO. Regimen yang dipilih adalah lima jenis obat yang masih sensitif, dan obat yang masih sensitif, termasuk obat injeksi. Untuk tahap lanjutannya adalah fase intensif 6-8 bulan dilanjutkan dengan paling tiga, tiga obat pada fase lanjutan. Tetapi untuk MDR ini adalah sampai 24 bulan, dan jangan lupa untuk pasien-pasien dengan TB MDR ini harus diponsultasikan dengan dokter spesialis yang ekspert dalam bidang pengobatan TB atau XDR TB. Jadi untuk standar 13 adalah catatan pengobatan yang sistematis yang dapat diakses. Jadi memang obat itu harus semuanya dicatat, terutama kecatatan tentang respon bakteriologis, hasil pengobatan, perkembangan, dan efek samping kepatuhan pasien. Ini sangat penting untuk standar 13 ini karena memang banyak sekali efek samping yang terjadi pada pasien-pasien dalam pengobatan TB. kita sekarang masuk ke dalam jenis OAT, obat anti-tuberculosis. Kita kenal OAT itu ada lini 1 dan lini 2. Kalau lini 1 adalah yang seperti kita temui sehari-hari yaitu isoniazid, trifampicin, pirazinamid, streptomicin, dan etambutol. Untuk lini 2, kita punya ada dua grup, yaitu grup A, yaitu golongan uroquinolone seperti levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, dan ada juga dari grup B, yaitu golongan OAT lini 2 kuntik, yaitu kanamisin, anantin, kapen, dan otomisin. Nah, untuk obat lini 2 ini, kita juga ada grup C, yaitu OAT, cikloserin, atau terizidon, clovazimin, dan linezolid. Atau grup D, yang D1 bisa dari pirazinamid, etambutol, isoniazidosis tinggi. D2 adalah OAT yang baru seperti bedakilin, delamanid, proteonamid, dan D3 adalah asam pas, imipenem, meropenem, amoxiclav, dan piozetazonex. Nah, untuk paduan obat yang digunakan, untuk kategori 1 adalah 2 bulan RHZE, dilanjutkan dengan 4 bulan INH dan rivapisin. Kalau dulu selang-seling, Senin, Rabu, Jumat, tapi sekarang KMNK sedang mengadakan untuk yang tiap hari, tapi tadi prioritasnya untuk pasien-pasien dengan HIV dan yang TB kambuh sebelumnya. Dan kategori 2 sudah terlihat, dan kategori 2 itu nanti atas, dan untuk TB resisten obat, kita tak kenal ada OAT lini kedua, yaitu kanamisin, kapriomisin, levofluxacin, etionamid, sikloserin, moxifluxacin, pas, bedakilin, clovazimin, linezolid, delamanid, dan obat-obat TB yang baru. Di Indonesia kita kenal yang namanya ada kombinasi dosis tepat, yaitu untuk dewasa, 4 KDT yang terdiri dari rivampisinnya 150 mg, INH 75 mg, tirazinamid 400 mg, dan etambutol 275 mg, dan 2 KD, isi rivampisin 150 mg, dan INH 150 mg. Untuk kombipak, regimennya adalah rivampisin 450 mg, 1 kapsul, dan INH 300 mg, 1 tablet, tambah dengan kirazinamid 500 mg, 3 tablet, dan etambutol 250 mg, 3 tablet, dan rivampisin 450, 1 kapsul, dan INH 300 mg, 2 tablet. Next. Di Indonesia juga tersedia obat-obat lepasan, rivampisin, ada yang 300 mg, 450 mg, ada yang 600 mg, soniazid ada yang 100 mg, 300 mg, dan pirazinamid adalah 500 mg, sedangkan etambutol ada yang sedia 250 mg, 400 mg, dan 500 mg, sedangkan steplomisin, untuk obat-obat lepasan ini memang harus hati-hati memberikannya, hanya diberikan untuk pasien-pasien yang diberikan, pengobatan lepasan ini, sedangkan untuk TB biasa tanpa efek samping, anjurannya adalah untuk pemberian 4 FBC, atau 4 FBC ya. Next. Nah, berikut kita membahas tentang farmakologi obat tuberculosis. Next. Tentang isoniazid, yang pertama adalah mekanisme kerja isoniazid adalah mengintibisi sintesis asam mikolat pada dinding sel mikobakterium, sehingga menghasilkan kematian pada sel. Isoniazid itu diabsorpsi baik di saluran cerna dan injeksi IM, dapat menurunkan makanan berlemak sehingga dikonsumsi sebelum makan baik-lebih baik. Untuk distribusi di seluruh jaringan dan cairan tuku bisa penetrasi juga ke cairan otak, dan placenta, dan juga asih. Metabolisme INH itu di hati dan dengan asetilasi, tes tengahnya adalah bervariasi 1-3 jam. Nah, untuk revampicin memang mekanisme kerjanya mengihibisi RNA dengan berikatan pada subunit beta DNA dependen RNA polimerase. Untuk absopsi revampicin memang diturunkan makanan berlemak sehingga dikonsumsi sebelum makan lebih baik dan menurun pada beberapa kasus tertentu seperti diabetes, HIV, dan riwayat bedah GI tract. Untuk distribusinya ke seluruh jaringan dan cairan tubuh, darah otak, jika terjadi inflamasi di meningin. Juga metabolismenya dihepar dengan tes tengahnya bervariasi 3-4 jam. Untuk ekskresi melalui empedu dan fesis dan 10% melalui urin. Jadi kenapa pada pasien-pasien dengan revampicin merah, 10% akan keluar zat warna merah dari revampicin kepada pasien-pasien yang mengkonsumsi revampicin ini. Berikutnya adalah farmakologi pirazinamid. Mekanisme kerja pirazinamid adalah mengindikisi fatty acid sehingga akan menurunkan pH intraseluler dan disruksi transport membran. Untuk absopsi, pirazinamid mudah diabsopsi di saluran cerna dan menurun pada anak dengan HIV. Untuk distribusi di seluruh jaringan dan cairan tubuh bisa juga penetrasi ke sawar otak 50-100% dari kadar plasma. Untuk metabolisme, dihepar dengan tes tengah rata-rata 9 jam dan ekskresi melalui ginjal menurun. Jika terdapat gagal ginjal, diperlukan penurunan dosis menjadi 3 kali seminggu. Next. Next. Untuk etambutol, mekanisme kerjanya distribusi pembentukan dinding sel mycobacterium dengan menghambat arabinosil transferase 3 dengan farmakokinetiknya adalah diabsopsi mudah di saluran cerna, hindari penggunaan antasit 2 jam sebelum menggunakan etambutol dan distribusinya adalah di seluruh jaringan dan cairan tubuh juga penetrasi ke sawar otak yang buruk sehingga untuk etambutol ini pada orang-orang dengan meningitis itu memang sangat sulik untuk dipenetrasi di sawar darah otak. Untuk metabolismenya, dihati dengan tes tengahnya 3-4 jam dan ekskresi melalui ginjal menurun jika terdapat gagal ginjal. Next. Untuk streptomisin, mekanisme kerjanya adalah mengindisi sintesis protein dengan mengganggu subunit 30S ribosome dengan absorpsi injeksi IM dapat diabsopsi 30-90 menit itu IM 30-90 menit kalau IV diberikan pada 100 ml dextrose atau 5% dan natural salin diberikan secara 30 menit. Jadi bisa IM atau dapat juga dicampur dengan NHL 100% atau dextrose 5% 100 cc dihabiskan selama 30 menit. Untuk distribusi, dapat didistribusi ke seluruh jaringan tubuh dengan ekskresi melalui ginjal paralel dengan creatinine clearance. Next. Berikutnya kita masuk ke dalam efek samping obat, OAT, dan tata laksananya. Next. Untuk OAT kita tahu bahwa banyak sekali efek samping seperti tidak napsu makan, mual, sakit perut biasanya penyebabnya adalah rivapisin, INH, dan pirazinamid. Penata laksananya biasanya OAT diberikan sebelum tidur jika masih ada keluhan, ditelan dengan sedikit makanan jika keluhan memburuk, rujuk ke dokter. Untuk kiri sendi biasanya disebabkan oleh pirazinamid. Penata laksananya adalah pemberian aspirin, paracetamol, atau NSID. Untuk kesemutan hingga rasa terbakar pada telapak kaki atau tangan itu biasanya penyebabnya adalah INH. Penata laksananya adalah dengan pemberian pyridroxin atau vitamin B6, 50-75 mg per hari. Untuk efek samping berikutnya adalah warna urin yang kemerahan itu penyebabnya adalah rivapisin. Itu pada hal ini hanya perlu edukasi saja kepada pasiennya. Berikutnya efek samping flu-like syndrome seperti demam, lemas, menggigil, nyari tulang, dan sakit kepala biasanya akibat pemberian rivapisin biasanya kita ubah pemberian rivapisin dirubah menjadi setiap hari. Kalau ini pada pemberian rivapisin yang intermittent tapi ini tidak diberikan lagi kita. Berikutnya adalah bercak kemerahan pada kulit atau tanpa rasa gatal biasanya penyebabnya bisa semua obat. kalau terjadi seperti ini biasanya jika terdapat keluhan gatal tanpa kemerahan berikan antihistamin dan pelembab kulit. Bila terdapat kemerahan atau hentikan OAT dan rujuk untuk dilakukan drug challenge. Maaf, dokter Hedy. Saya menyiapkan waktu, dok. 5 menit lagi, dok. Oke, ya. Untuk gangguan pendengaran hati-hati dengan penggunaan streptomisin. Biasanya kalau sudah ada gangguan pendengaran atau sudah ada vertigo, kita hentikan streptomisinnya. Untuk efek samping berupa ikterus dapat disebabkan oleh rivapisin, INH, dan pirazinamid. Biasanya kalau sudah sampai ikterus, semuanya OAT kita berhentikan. Untuk gangguan keseimbangan, biasanya karena streptomisin, kita langsung stop pemberian streptomisinnya. Nah, untuk kebingungan, mual, muntah, gangguan fungsi hati, dan jenis OAT, itu kita harus hentikan semua obat dan dicari penyebabnya, lalu lakukan juga pemberian fungsi hati. Untuk gangguan penglihatan, etan butol, biasanya etan butolnya langsung dihentikan. Untuk terjadinya purpura, rejatan, atau shock, atau gagal ginjal akut, biasanya karena revampisin, itu biasanya revampisinnya dihentikan. Dan untuk, penurunan produksi urin, biasanya karena streptomisin, lalu streptomisinnya dihentikan. Next. Nah, ini adalah sedikit tentang patah laksana drug-induced hepatitis. Drug-induced hepatitis ini biasanya terjadi setelah pasiennya minum hampir 2 minggu OAT, terjadi kuning atau dia mual muntah. Jadi, biasanya disebabkan oleh OAT, yang paling sering adalah pemberian pirazinamid. Jadi, biasanya hentikan OAT, kalau sudah sangat tinggi, OTPP-nya, lalu setelah itu dilakukan challenge. Untuk TB yang berat, memang bisa diberikan streptomisin dan etan butol ditambah dengan fluoropuinolon sambil menunggu fungsi hatinya membaik. Tapi untuk gangguan hati yang berat, bisa diberikan streptomisin dan etan butol dan 1 fluoropuinolon selama 18-24 bulan. Next. Next. Nah, untuk tata laksananya memang biasanya untuk tata laksana... Balik dari tadi, balik sebelumnya. Balik slide sebelumnya. Biasanya untuk tata laksana DIH itu yang penyebabnya adalah revampisin. Setelah di-challenge, ketahuan bahwa revampisin adalah penyebab peningkatan fungsi hatinya. Itu kita berikan regimen 2 bulan INH, etan butol, dan streptomisin, dilanjutkan dengan 10 bulan INH dan etan butol. Kalau ternyata penyebabnya adalah INH, kita berikan juga 6-9 bulan revampisin, kirazinamid, dan etan butol. Tapi kalau penyebab DIH-nya adalah revampisin dan INH, kita berikan streptomisin dan etan butol ditambah dengan 1 fluoropuinolon selama 18-24 bulan. Lalu untuk tahap awal kategori 1, biasanya kalau gangguan fungsi hatinya teratasi, berikan kembali, namun kirazinamid diganti dengan streptomisin selama 2 bulan, dilanjutkan dengan INH dan revampisin selama 6 bulan. Kalau terjadinya pada saat tahap lanjutan kategori 1, terjadi gangguan hati yang sudah teratasi, berikan kembali INH dan revampisin selama 4 bulan. Next. Nah, ini adalah tahap pengobatan tuberkulosis pada TB dewasa. Next. Untuk pengobatan TB dewasa, memang semua pasien yang belum pernah diobati sebelumnya dan tidak memiliki faktor risiko untuk resistensi OAT harus mendapatkan pengobatan lini pertama. Dengan fase intensif, 2 bulan pengobatan dengan menggunakan isoniazid, revampisin, pirazinamid, dan etan butol. Lalu fase lanjutan harus diberikan isoniazid dan revampisin selama 4 bulan. Dosis pengobatan harus mengikuti rekomendasi WHO dan semua pasien harus diasumsikan peka terhadap OAT, kecuali tinggal di daerah prevalensi tinggi resistensi isoniazid, terdapat kontak dengan pasien TB resistensi, itu kita harus melakukan uji kepekaan pada pasien-pasien tersebut. Nah, untuk kategori pengobatan TB dewasa, kategori 1 adalah tadi 2 RHZE 2 bulan dan dilanjutkan dengan 4 bulan isoniazid dan revampisin 3 kali seminggu, atau 2 bulan INH pirazinamid ketam butol dan revampisin, dan 4 bulan INH dan revampisin setiap hari. Untuk kategori 2 sekarang sudah tidak dipakai lagi, dan nanti akan dibahas pada yang selanjutnya tentang MDR. Jadi memang tersedia dalam bentuk paket OAT-KDT yang terdiri dari kombinasi 2 dan 4 jenis obat dalam 1 tablet. Dosis akan disesuaikan dengan berat badan pasien dan dikemas dalam 1 paket untuk 1 pasien dan 1 masa pengobatan. Untuk paket kombipak, paket obat lepas yang terdiri dari INH, revampisin antirajinamid, dan etam butol dikemas dalam bentuk blister dan untuk pasien tidak bisa menggunakan paduan OAT. Atau FBC. Next. Nah, ini adalah kategori 1, biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan pasien TB terkonfirmasi bakteriologis, pasien TB paru dengan terdiagnosis klinis, pasien TB ekstra paru dengan dosis harian, itu 2 RHZE dan 4 INH dan revampisin 4 bulan. Kategori 2 sudah tidak diberikan lagi. Next. Nah, ini adalah dosis-dosis OAT lini pertama. Tentunya kalau teman-teman semua mengobati pasien TB, jangan sampai di bawah dosis yang seharusnya. Makanya ini ada dosis-dosis maksimum dan dosis range-nya. Ini adalah rekomendasi dosisnya untuk isoniazid, revampisin, tirazinamid, etam butol. Next. Next. Nah, ini adalah paduan terapi standar tadi sudah dibahas tadi sebelumnya, tapi untuk TB ekstra paru biasanya diperlukan durasi pengobatan yang lebih dari 6 bulan. Dan jangan lupa semua pemberi layanan untuk pengobatan TB harus dilakukan pemantauan pengobatan dan dukungan untuk semua pasien TB akan dapat menjalankan pengobatan hingga selesai. Dan semua pasien dengan riwayat pengobatan OAT harus diperiksa uji kepekaan OAT pada awal pengobatan. Next. Ini tadi sudah. Next. Maaf, Dr. Hedy. Sudah selesai. Ini kayaknya sudah selesai. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh langsung ya, karena saya sedang tugas di rumah sakit juga. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Hedy, atas pemaparannya. Seperti disampaikan tadi, mungkin bisa lebih banyak eksplor di tanya-jawab. Sekarang juga sudah ada dua pertanyaan, dok. Mungkin saya bacakan saja ya, dokter. Yang pertama dari Dr. Jenny Ravdiani Telaumbanua. Izin bertanya, Dr. Hedy, problem yang sering kami alami saat akan evaluasi pengobatan adalah tidak adanya seputum. Jadi, misalnya setelah fase inisial, pasien sudah tidak batuk lagi, atau masih batuk tapi tidak berdahak lagi. Bagaimana melakukan evaluasi pengobatannya, dok? Itu satu. Yang kedua, dok, mungkin karena terkait ya, saya bacakan juga. Dari Yulianti Syari. Izin bertanya, dok, apakah ada cara khusus supaya pasien yang akan melakukan pemiksaan seputum dapat mengeluarkan dahaknya? Karena ada beberapa kasus yang sudah diberi obat-obat agar dahak keluar, tapi tetap tidak ada hasil. Akhirnya pemiksaan seputum tertunda. Terima kasih. Seperti itu, dokter. Terkait pemiksaan. Yang sekali, dok, untuk evaluasi bulan kedua itu memang sebenarnya intinya kalau dalam pengobatan TB itu dua minggu pertama kita menggunakan OAT itu semua gajah biasanya hilang. Badannya mulai naik, nafsu makannya mulai naik, batuk sudah menghilang, biasanya demam-demam juga sudah tidak ada. Seperti itu memang biasanya kita kesulitan untuk mengevaluasi dahaknya lagi bulan keduanya, akhir bulan kedua. Kalau misalnya memang bisa dicoba dengan NACL 3%, kita inhalasi, itu bisa dilakukan, tapi kalau misalnya tidak bisa keluar juga dahaknya setelah misalnya pasien suruh datang ke rumah sakit atau lab ya, diinhalasi terus pasien suruh loncat-loncat biasanya seperti itu, tidak keluar juga, berarti memang sudah tidak ada dahak lagi di dalam paru-parunya, itu mungkin bisa dibantu dengan pemeriksaan radiologi. Dan klinisnya tentunya. Evaluasi klinis dan radiologis dapat membantu untuk masuk ke fase yang lanjutan. Seperti itu, dok. Baik, itu mungkin menjawab tadi pertanyaan dua penanya kita tentang bagaimana cara untuk mengeluarkan sputum dan apabila memang tidak bisa keluar walaupun telah menggunakan obat-obatan, itu bisa dengan evaluasi klinis dan radiologis. Radiologis ya. Baik, dok. Silakan, partisipan lain, peserta lain apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini tentang, ada nih, saya langsung baca aja ya. Untuk TB ekstra paru, sampai berapa lama permanjalan dosis obatnya? Karena angka-angka pasien TB di Lampung khususnya ekstra paru lebih dari satu tahun, masih minum OAT. Apa sarannya? Memang untuk TB ekstra paru, terutama misalnya meningitis ya, meningitis itu memang karena memang, tadi kita setelah kita baca, bahwa kan nggak semua obat OAT lini satu ini bisa masuk ke sawar otak ya. Jadi memang, satu setengah tahun itu kami punya, di persahabatan sering ketemu pasien dengan meningitis. Evaluasinya bagaimana kalau misalnya pasien meningitis memang beragam ya, terutama dari kejalannya, dan juga bisa dilakukan CT scan kepala ya, kalau misalnya kita lihat apakah masih ada infeksi di lapusan meninginnya. Tapi memang seperti itu dok, jadi kalau misalnya TB ekstra paru yang paling lama itu memang yang meningitis, itu yang sering kami temui. Dan yang berikut dalam TB, atau linfaden TB itu juga seperti itu. Kadang ada yang sampai satu tahun, itu juga masih. Sebenarnya sih kalau untuk TB ekstra paru, TB kelenjar itu, kita mengevaluasi sebenarnya bisa juga dari, selain dari USG, kita juga bisa kalau misalnya masih ada benjolannya, bisa dibiopsi. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada, ya berarti memang kita lihat diameternya berapa. Biasanya yang sudah aman tuh, biasanya diameter di bawah satu senti. Kalau di bawah satu senti, biasanya masih cuma terdapat fibrosis-fibrosis saja di dalam kelenjarnya, jadi bisa diperhentikan obatnya. Tapi kalau diameter benjolannya lebih dari satu senti, itu memang kemungkinan masih ada kuman yang masih hidup. Jadi memang bisa sampai agak lama sih kalau TB ekstra paru. Seperti itu, dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Hedy, menjawab pertanyaan terkait TB ekstra paru. Ada lagi satu, dok, dari Dr. Edwin. Mau tanya, dok, prevalensi tinggi resisten isoniazid itu standarnya berapa ya? Terima kasih. Jadi tentunya kalau prevalensi, kita harus melakukan ini dulu ya, apa namanya penelitian itu sebenarnya. Jadi kalau penelitian di dalam satu wilayah, itu berapa sih orang yang MDR-nya berapa, yang INH-nya revampusin resistennya berapa, itu harus melalui penelitian, dok, dan itu bisa mungkin dari orang MN, dari daerah sini, apa sih standarnya. kalau dari penelitian sih datanya biasanya dapatnya. Terus ada lagi nih, yang TB resisten, refampusin, disertai dengan gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal, serta diabetes, bagaimana pengobatan DM dan TB-nya. Nah ini untuk TB dengan komorbi, tentunya jangan lupa, apalagi pasien dengan diabetes mellitus, setelah pengobatan TB diusahakan pengobatan diabetes-nya dengan menggunakan insulin, itu yang paling baik. Setelah dia selesai, pengobatan TB boleh diganti dengan obat oral anti-diabetiknya, tapi selama dalam pengobatan TB lebih baik dengan menggunakan insulin. Karena memang insulin itu paling aman, tidak ada sangat minimal sekali interaksi obat antara insulin dengan obat hatinya. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan gangguan fungsi hati. Tentunya kalau gangguan fungsi hati, tadi sudah dibahas juga tentang DIH, kita harus mengingkirkan obat-obat penyebab yang menyebabkan fungsi hatinya meningkat. Jadi kalau misalnya ditemukan, ternyata yang menyebabkan fungsi hati meningkat adalah pirazinamid, tentunya harus diberikan obat-obat lepasan tanpa pirazinamid seperti itu. Itu sih dok. Baik, terima kasih Dr. Hedy. Mungkin kita buka satu lagi ya, pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Silakan pada para peserta, silakan apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, ada satu dok nih ya. Dari Abik Basyar, apakah obat dengan terkonfirmasi COVID-19, obatnya sama atau ada tambahan obat OAT? Oke, mungkin. Maksudnya tibi dengan COVID-19 ya? Tibi dengan COVID-19? Ya dok. Jadi kalau tibi dengan COVID-19, tetap saja OAT-nya masuk. Ditambah dengan obat-obat COVID-19nya seperti antivirusnya. Itu harus tetap dilanjutkan. Jadi nggak ada tuh alasan, kalau misalnya cuma COVID-19, obat tibinya di-stop itu jangan. Nanti dia kan jadi putus obat juga, kalau dia minum apa, berhenti obatnya lama. Jadi memang pengobatan tibinya tetap lanjut. tentunya diberi jarak dari pengobatan yang lain-lainnya, terutama antivirusnya. Mungkin 1-2 jam itu harus diberi jarak waktu minumnya, seperti itu. Dan memang banyak sekarang pasien tibi kena COVID-19. Tapi sih nggak. Itu juga banyak. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, dok. Tadi saya bilang tinggal 1 pertanyaan. Ternyata masih ada bahkan sampai 3 pertanyaan. Bagaimana dokter Hedy? Terserah sih, terserah panitnya. Saya boleh sih, 1-2 lagi. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin sekalian saya baca, dokter langsung jawab aja. Ya, jawab aja. Yang pertama, dokter Budi Sucipto, Assalamualaikum, izin bertanya dok. Untuk pengobatan tibi paru plus DM tipe 2, untuk tahap lanjutan tiap harinya, gimana dok, bila berat badan lebih dari 55 kg. Karena kalau kita pakai KDT, sepertinya dosisnya berlebihan bila dilanjutkan dengan KDT. Satu. Yang kedua, dokter Jenny lagi, izin bertanya dok, untuk fase lanjutan, apakah ada perbedaan efektivitas pemberian obat setiap hari dengan 3 kali seminggu? Karena ikut program nasional hanya 3 kali seminggu. Dan terakhir, untuk tibian resisten rifampicin, disertai gangguan fungsi hati dan ginjal, serta diabetes militus, bagaimana cara pengobatan DM dan tibi. Ini tuh dokter terakhir ya, para peserta kalian untuk ini untuk narasumber pertama. Ya, intinya kalau dalam pengobatan tibi itu harus sesuai dengan dosis ya, dosis berat badannya dok. Kalau misalnya dengan FGC tidak bisa tercapai, tapi kan FGC kan maksimal 5 tablet. 5 tablet itu bisa, kalau tercapai pasien dengan berat badan 80 juga masih bisa deh, 5 tablet sehari itu bisa. jadi jangan khawatir, kalau misalnya masih bisa pakai FGC, pakai FGC saja. Kasian juga kan, kalau dia harus cari obat lepasan, sedangkan obat lepasan sekarang sangat jarang dijual di akotik, karena takut kan terjadi penyalahgunaan, sehingga terjadi resisten obat, karena seperti itu. Jadi, lebih baik kalau bisa pasiennya pakai FGC, FGC saja disesuaikan dengan berat badannya dok. Nah, kalau untuk yang seminggu tiga kali, memang setelah dalam penelitian dari yang dulu deh, ini penelitian yang seminggu tiga kali sama yang setiap hari, memang ternyata efektifitasnya sama, tidak berkurang. Jadi, memang jangan takut kalau misalnya seminggu tiga kali sebenarnya masih aman lah, kecuali pada pasien-pasien dengan tibi HIV, itu juga harus setiap hari fase lanjutannya. Dan juga pasien-pasien dengan rewayat pengobatan sebelumnya, misalnya dia tibi kambuh, itu sebaiknya dikasih setiap hari untuk fase lanjutannya. Nah, untuk terkait dengan tibi dengan DM tadi, memang tadi tibi dengan DM yang ada gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal itu memang harus hati-hati. Jadi, intinya kita tidak boleh memberikan obat-obat yang toksik kepada pasien kalau kita sudah tahu. Ternyata gangguan fungsi hatinya misalnya karena pirezinamid, nah itu pirezinamid tidak boleh diberikan. Dan DM juga hati-hati hati-hati etam butolnya. Jadi, memang harus disesuaikan sih dok, seperti itu. Oke, baik, Dr. Hedi. Mungkin itu beberapa pertanyaan terakhir. Saya yakin masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para peserta, tapi karena waktu juga tentu yang membatasi kita. Semoga bisa di kesempatan selanjutnya, bisa ditanyakan. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hedi yang telah memaparkan materinya dan juga menjawab pertanyaan dari para peserta. Ya baik, terima kasih Dr. Hedi. kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Nah, untuk sesi selanjutnya ada tiga narasumber yang akan masing-masing memaparkan materinya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke Q&A untuk sesi tanya-jawab. Pertama, oleh Dr. Dimas Dewi Saputro, spesialis anak. Beliau, perhakilan dari IDAI, akan memaparkan tentang ilmu praktis tata laksana pengobatan TB pada anak. Dr. Dimas Dewi Saputro, spesialis anak. Beliau S1, menyelesaikan dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga pendidikan dokter spesialis anaknya juga di Universitas Indonesia. Beliau berpartik di beberapa rumah sakit di Jakarta dan juga telah menjalani beberapa pendidikan dan pelatihan, banyak pelatihan di luar negeri. Sehingga tentu sekali lagi akan menjadi narasumber yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan dari para peserta sekalian. Dr. Dimas telah hadir bersama kita di sini. Maka dengan ini kami persilahkan dengan hormat. Dr. Dimas, silahkan. Baik. Terima kasih, Dr. Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau terdengar, izinkan saya berbagi layar dulu ya dok ya. Ini layar saya set screen dahulu. Sudah tampak ini ya? Tampak dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Salam kenal semuanya. Selamat pagi. Bapak, Ibu sekalian. Teman-teman rekan sewat yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Dari semua berbagai waktu. Mungkin Indonesia Tengah sudah mulai siang. Indonesia Timur sudah siang sekali. Sehingga saya menyampaikan ilmu praktis dan telas sana pengobatan tuberculosis pada anak. Ini nama saya. Saya bekerja di Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita di Divisi Respirologi Anak. Tadi yang saya sempatkan ada pelatihan yang saya ikuti. Dan saat ini saya anggota kelompok kerja respirologi anak, IDAI. Satgas Bencana Siaga Bencana APP IDAI juga. Anggota Respina dan juga anggota IDAI Jabang Jakarta. Baik, saya akan menyampaikan dulu. Sebelumnya, ini tidak ada kaitannya ya. Mungkin kalau nanti kesebut merek, kesebut apapun itu, saya menyampaikannya berdasarkan untuk suatu hal yang ilmiah. Bukan suatu hal untuk sifatnya promosi. Yang pertama saya sampaikan dulu. Ini kita sudah tahu ya, TBI itu sudah lama di Indonesia. Tapi kalau kita ingin tahu lebih lanjut, ternyata TBI itu lebih lama lagi. 3.000 tahun yang lalu sudah ada. Buktinya apa? Ini satu gambaran foto berupa tengkorak dari Mumi. Mumi ini kalau kita tahu, Mumi itu siapa? Mumi itu kan Fir'on ya. Fir'on itu ada Ramses 1 sampai 13 ya, Fir'on. Intinya Fir'on. Saya nggak tahu apakah Fir'on ini yang dulu ketemu sama Nabi Musa, yang sampai ke tenggelam jelas-jelasnya tidak tahu, tapi tidak ada datanya. Tapi yang jelas di Fir'on ini ditemukan adanya satu gambaran TBI tulang. TBI tulang di sini. Kita lihat di sini, kalau kita lihat ada spondilitisnya dia. Nah, ini satu indikasi bahwa dulu itu sudah ada TBI ini. Penyakit purba sebenarnya ini. Nah, mungkin juga, dan cerita berikutnya akan berkembang. Jangan tiba-tiba sampai pada zaman-zaman ketika sudah masa Nabi Musa barangkali. Baik, saya ingin nyampekan dahulu bahwa kita tahu TBI itu tuberculosis, disebabkan penyakit oleh bakteria namanya Mycobacterium tuberculosis. Dan dia, kita sering salah sangka ya sebenarnya, kalau kita warnai dengan Zil Nielsen, atau punya perwarnaan dulu ada Tam Hian Hock, yang orang-orang khas Indonesia, asli Indonesia itu ya. Tapi yang sekarang Zil Nielsen, karena dia ditahan lama, jadi protapnya WHA untuk menggunakan itu. Warnanya seperti ini, batang kemerahan, kadang keunguan. Maka disebut sebagai BTA. BTA itu bukan bakteri tahan asam, bukannya, tapi basil tahan asam. Jangan salah, diketawain orang kita nanti. Dokter nyebutnya salah. Jadi, kita jangan salah sebut namanya basil tahan asam. Karena basil bentuknya seperti ini. Kalau kita tahu bicara TBC, kita lihat dulu nih, ini meja praktek ceritanya nih. Ada seorang anak datang dengan gejala TBC. Tentu kita akan mikir, ini anak kok bisa sakit TBC? Nah, dari mana? Adakah orang dewasa yang sekitar yang nularin seperti ini? Nah, tentu kita akan berpikir dua arah. Tidak sekedar melihat dari si anak sendiri. Karena kita kenapa? Jika seorang anak ada yang sakit TBC, artinya ada orang dewasa atau ada TBC aktif yang sekitarnya menularinya. Ini gini nih. Seorang anak harus kita pikirkan. Karena kita tahu nih, sudah ada di teliti bahwa satu orang penderita TBC aktif bisa menularkan dari 10 sampai 15 orang di sekitarnya. Nah, kita tahu semua itu. Dan satu lagi, kita lihat dulu. Jangan saja ketularan dari ini atau ini. Ini juga bisa nih. Setiap Bapak-Ibu sekalian mengobatin orang TBC dewasa, harus dicari tahu di sekitarnya ada anak kecil apa tidak. Karena kalau tidak, akan begini dampaknya. Ini saling dua arah. Tidak bisa mengobatin TBC anak sendiri, tidak bisa. TBC dewasa sendiri, tidak bisa. Harus jalan bareng keduanya, sinergis, berkesinambungan. Jangan sendiri-sendiri. Nanti kalau tidak, nanti kita jadi saling-saling tuduh. Nanti ini gara-gara orang dewasa, mengobatin tidak benar. Nah, ini anaknya. Gara-gara sakit TBC, terus kemudian dia kemana-mana. Begitu nanti. Serang-serangan. Tidak akan ada ujungnya. Saya mulai lagi lanjutnya dengan bagaimana ketika kuman TB itu sudah masuk dalam tubuh manusia. Ini seorang manusia, kita terpapar. Ada orang batuk, kita terpapar dengan dropletnya. Dropletnya isinya ada kuman basili. Satu droplet isinya 3-5 basili di dalamnya. Kita droplet berapa? Banyak banget ya. Satu droplet bisa 3-5 basili. Dan ini kalau sudah terhidup, maka akan bersamaan dalam tubuh kita. Sebutnya sebagai primary infection atau infeksi primer. Nah, kalau infeksi primer, kita lihat di sini, kita tes buktinya. Ada tes igra di sini dengan darah diambil. Atau tes yang sudah kita tahu. Tes Mantux atau tes tuberculin ini. Nah, ini menyebutkan namanya Latent TB atau TB Latent. Nah, ini sekitar 90% orang yang kalau sudah kemasukan kuman TB itu aman tubuhnya. Tidak ada masalah. Karena tubuhnya bisa menyimpan dan bisa meng-cover kuman itu sehingga tidak kenapa-kenapa. Tapi berikutnya, jika sekitar 5% jika dia mengalami suatu proses di kemudian hari seperti gizi buruk, HIV atau dia dapat transplant atau dia kemudian dapat obat steroid lama akan timbul namanya reaktivasi. Aktivasi TB. Ini gizi buruk anaknya seperti ini munculnya. Jadi kalau ada anak gizi buruk, langsung harus kita pikirkan ada TB atau tidak. Karena bisa berpotensi seperti ini. Bagaimana sih kuman TB masuk tubuh kita? Tadi sudah belajar dikit ya, tapi saya ulangi lebih simple saja. Ini kita terhirup. Kuman TB. Ini droplet. Isinya ada kuman TB di sini. 3-5 kuman satu dropletnya. Semua virus, bakteri, benda asing apapun itu begitu masuk tubuh kita akan ditangkap oleh satpam-satpam yang ada di saluran napas kita. Ini dia alveolus. Kalau satu namanya alveolus, kalau jamak namanya alveoli, seperti alumnus dan alumni, jangan salah. Satu alveolus. Nah, di sini ada banyak. Di sepanjang lini ini ada yang namanya alveolar makrofag atau makrofag alveolar. Nah, dia nangkepin seperti ini. Ini makrofag. Kemudian di sini ada temannya, asal di titiknya. Ada monosid. Tugasnya apa? Begitu masuk, tendang. Masuk, matiin tendang. Masuk, matiin tendang. Begitu. Intinya buat kuman hilang. Nah, tapi TB apa? TB itu dia bisa masuk ke dalam sini ke makrofag. Terus kemudian dia memanipulasi tubuh makrofag dan dia bisa berdiam dalam tubuh makrofag sehingga makrofag bisa menjadi secara langsung deposito untuk kuman-kuman TB. Nah, ceritanya bagaimana ketika kuman ini sudah ada bakterinya, maaf, makrofag sudah ada bakterinya, dia akan mengaktifkan teman-temannya, akan manggil. Tentu dia akan manggil peradangan. Loh, kenapa kuman TB bisa hidup dalam tubuh makrofag? Karena kuman TB ini memiliki sistem idealnya kuman masuk ke dalam makrofag dihancurkan pakai enzim fagosum, fagolisosum. Tapi itu tidak bisa aktif enzimnya, jadi kuman tetap tinggal dalam makrofag. Kuman dalam makrofag. Nah, kalau misalnya kuman ini di dalam makrofag, dia akan di dalam sini dan tapi dia sudah memiliki reaksi untuk manggil teman-temannya, seperti limfosite. Nah, limfosite akan berdiferensi, TH1 nantinya. Kemudian limfosite juga akan manggil teman-temannya ngorkin sitokin, kemokin, interleukin. Jadi dia akan manggil sel B juga. Netrofil dipanggil, monosite dipanggil, semua berkumpul jadi satu, begitu dia bertempel-tempel seperti ini, mengurung si makrofag yang ada kumannya ini, sehingga timbul namanya granuloma. Makin banyak selnya, yang makrofag isinya ini kadang ada yang pecah. Kalau pecah, dia akan ditangkap makrofag lainnya. Begitu seterusnya, karena dia ada kumannya di situ. Nah, seperti kayak kita lihat kuda Troya. Kuda Troya itu kan isinya ada kuman, ada musuhnya, tapi dia bisa kemana-mana karena orang nyata itu hadiah. Bukan suatu alat perang. Begitu suatu ketika, kalau orang sudah begini, dia akan masuk pada fase tadi yang gizi buruk, dia dapat transplant, atau dia dapat HIV, maka akan muncul reaktifasi dan pecah. Jadilah dia sakit TB. Begitu cerita simpelnya. Ini seorang bayi umur 2020, dia lahir, kemudian dia tetap parkuman TB, ini pasir TB, lalu dia akan ada makrofag yang ada TB-nya di dalam tubuhnya, sampai suatu ketika, di 2024, nantinya dia tumbuh jadi anak balita. Di 2024, kita tidak tahu siapa yang jadi presiden nanti. Di sini, ini ada namanya granuloma. Granuloma ini dalam tubuh anak ini. Ingat, jika anak ini gizinya tidak bagus, apa yang terjadi? Berikutnya, granuloma ini akan pecah, akan muncul yang namanya sakit TB, karena ada faktor risiko seperti gizi buruk, seperti HIV, seperti ada anak sakit yang lain, seperti dapat transplant, atau kebetulan anak sakit dari ginjal, dapat obat steroid lama. Jadi harus kita pikirkan, nantinya kalau tidak sakit apa-apa, misalnya anak ini tetap ada granulomanya. 2029 akan jadi anak yang remaja, kemudian 2034 dia akan tubuh remaja lagi, ada kuman granuloma dalam tubuh dia, lalu dia jadi remaja putri yang ada kuman TB-nya. Nah, pas hamil, apa risikonya? Kalau dia kuat, maka akan baik-baik saja. Tapi kalau dia tidak kuat, bayi yang dilahirkannya akan menjadi sakit TB lagi. Tidak akhirnya berputar siklus ini lagi. Berputar siklus ini lagi, terus-terusan. Tidak akan habis-habisnya. Tidak akan mudah menyelesaikan kuman TB kalau seperti ini. Apa yang terjadi? di 2045? Jangan ngimpi ada beginian nih. Ini kita sudah menerapkan 100 tahun Indonesia hidup, merdeka, harus ada generasi emas. Rentangnya sebegini, ada 70 tahun. Kualitas hidupnya meningkat dengan pendapatan sekian. Ngimpi semua ini kalau kita tidak bisa mengatasi TB. Karena kenapa? Di sini sumbernya, anak ini kalau tidak diputus dari sini, maka akan terjadi siklus terus-terusan. Suatu saat remaja putri akan melahirkan anak TB, anak TB lagi, jadi TB lagi, begitu seterusnya. Ngimpi generasi emas 2045. Jangan sampai ya. Stunting merajelelah. Bapak budur lagi dah. Ini saya kasih salah satu kasus. Ini kasus anak, karena nyata ya, datang 30 bulan lalu ke rumah sakit kami di rumah sakit 8 kita di Yarisabih, Jakarta. Akhir-akhir sehingga 3 bulan, 17 hari ya, 3,5 bulan. Beratnya sekian, lahirnya ini. Beratnya bagus, naik nih, naik. Gemuk juga anaknya, montok ya. Masuk dengan penemonia berulang, di rumah sakit sebelumnya dirawat 2-12 hari. Tentu kalau zaman pandemi ada penemonia pasti dicek swab dong ya. Swabnya negatif, kemudian, tapi kok dirawat 12 hari, masih ada batuk, demam masih ada, sesek masih ada, tas masih ada. Ini foto ronsor di awalnya pada saat dia masuk di rumah sakit swasta ini. Seperti ini. Emang penemoni ya, sepertinya. Ini masih tampak, ya seperti infiltrat di sini. Ini juga persubungannya homogen, agak luas nih infiltratnya. Bisa karena penemoni virus, apalagi kalau sekarang orang bilang COVID dari tepi ke tengah ya, pasti orang jadi parno. Nah, kita lihat begitu perkembangannya bagaimana ini perkembangannya. Di rumah sakit sebelumnya, nah, ini 15 Februari, ronsornya seperti ini pertama. Kemudian apa yang terjadi? Diobatin. Kok nggak? Silah seseknya, demamnya hilang. Jadi adanya aneh nih, dokternya udah ngerasa aneh nih 27 Februari nih. 8 Maret, nggak back juga. Akhirnya ronsor lagi seperti ini. Apa yang terjadi? Namanya apa nih? Pasti harus tahu. Semua mahasiswa kedokteran tahu ini. Namanya TB Miliere. Lihat dari sini ke sini nih, sekuensi yang kita lihat di sini. Datang ke rumah sakit kami, 12 Maret, kita lihat, waduh, seperti ini juga. Luas sekali ya. Udah pasti tahu. Semua anak mahasiswa baru masuk, ini juga udah tahu. Ini TB C Miliere nih. TB C Miliere. Pada anak umur 3,5 bulan. Kita cari tahu dong, ini maknya. Maknya masih pakai masker. Kita kasih masker kalau dia lagi. Lihat kurus-kurus ya, profilnya seperti ini mamanya. Nah, lihat. OARHZ sudah diberikan sebuah hari saat masuk rumah sakit. Ya betul. Dia sudah di rumah sakit swasta, udah dikasih OARHZ juga. Begitu rotornya ngeliat kok gak pelai broncenya seperti itu. Udah betul rotornya. Tapi sepertinya kurang satu obatnya. Harusnya pakai OARHZ. Ayah pasien dalam, ternyata kita tanya-tanya, ternyata ayahnya baru dapat OARHZ 2 bulan sebelumnya. Dan dia tinggal ke rumah dengan kakek, nenek, paman 2, belum menikah. Paman dan istrinya ada lagi. Ayah, ibu, keponakan umur 6 tahun dan 2,5 tahun. Keluarga majemuk. BCG-nya positif. Ada BCG sekarang, saya lihat ada di sini. Kita lihat di sini. Ini ganggu ya. Tes putumnya, kita take TN sputum, hasilnya negatif. VTA aspirat tambung juga negatif. Tes mantoksnya 72 jam itu 0 mm. Kemudian skor TB-nya 6. Karena ada kontak aktif. Kita lihat di sini. Lalu, kita cek LCS-nya. LCS apa itu? Liquor cerebrospinal. Kita cek dari cairan otaknya. Lu kenapa dicek? Ingat, semua anak dengan miliar harus kita buktikan tidak ada infeksi ke otak. Karena kita nggak bisa jamin. Parunya dia berantakan seperti itu. Gimana otaknya? Kita nggak bisa jamin. Makanya kita perlu cek LCS. Tanpa menunggu anak harus nggak sadar. Tanpa menunggu anak harus kejam. Kita cek. Ternyata benar nih. Nih, mening kita, sel MN-nya, dominan 93%. Glukosannya rendah dibandingkan kursa serum nih. Nah, kita cek juga dong LCS-nya. LCS-nya kita cek TCM juga negatif. Ini, mohon maaf ya. LCS, boleh nggak dicek berkali-kali pada satu pasien? Ini pada pasien kami kondisi seperti itu. Jadi, ini satu pengecala. Dan kita sudah konfirmasi kepada subdit. Boleh TCM satu pasien dipakai berkali-kali. Eh, satu pasien dicek berulang kali. Dengan catatan beda hari, beda sampel. Beda sampel. Saya dimarahin dulu. Udah dimarahin dulu. Babak bulur kami. Udah berantakan, babak bulur. Jincur, jadi ini WSG kepala. Kita lihat. Jangan-jangan ada investasi yang lain. Ternyata tidak ada. Ada gambar sedikit efusi. Tapi ini tidak signifikan untuk mengatakan ini TBC, gambaran TBC. Tapi yang kita pegangkan ini. Jadi kita masuk TBC miliar, TBC otak, masuk FDC, masuk prednisone. FDC-nya masuk, tambah etam butol. Karena FDC anak kan nggak ada etam butolnya. Jadi kita tambah etam butol dan ini. Alhamdulillah anaknya sekarang bagus, berkembang dengan baik. Tidak ada masa. Tidak ada kejangan anak aktif. Oke. Gimana sih cara mendengar TV? Gimana sih cara membuat TV? Ada banyak panduannya. Ini dari awal 2016 sampai sekarang terakhir 2020. Ada semua. Masih berlaku? Masih. Karena kita ada dasarnya. Dasarnya ini. Parmenkes 67-2016, KMKHK 01 nomor 755, dan satu lagi, kemarin baru diupdate, ada SEP 2P nomor 936 tahun 2021. Tapi ini masih belum ada turunannya. Sementara kita masih berpegang. Teguh pada ini. Bukunya kok banyak? Banyak. Yang dilihat yang mana? Ini aja deh. Ini. Satu lagi yang mana? Satu lagi ini. Satu lagi yang mana? Ini. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Ini boleh nggak? Boleh. Tapi bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Indonesia, ini, ini, dan ini. Bisa di-download. Cari-cari. Bisa. Baik. Ini yang kemarin baru dirapatkan, baru ada diseminasinya. Bedanya apa sih? Sebenarnya kalau dulu kan TCM kalau udah positif, dia sensitif. Kasih aja OAT-nya ya. Ternyata tidak. Harus dibuktikan. Dan walaupun MTB-nya revampisi yang sensitif, harus dibuktikan ada risetan INH apa tidak. Ini. Bedanya di sini bedanya. Dan semua harus cek TCM. Ya, nggak ada lagi tuh. BTA jadi jenilin pertama, nggak ada. Tetapi ini belum jadi sempurna karena prosesnya masih berjalan dan belum semua tempat memiliki fasilitasnya. Jadi gimana? Tetap balik kalau anak masih pakai permengas nomor 67 2016. Karena itu sudah jadi panduan kami di UKK juga. Nah ini. Jadi kalau ada anak glenis TB seperti ini yang dikerjakan apa pertama kali? Kalau dulu 2013 kita kerjakan scoring TB dulu. Dulu di sini scoring TB letaknya. Begitu 2016 diganti di sini menjadi tes cepat molekuler. Jadi begitu ada glenis TB TCM dulu. Begitu positif langsung obatin TB confirm. Kalau negatif gimana? Lihat dulu skor TB-nya. Skor TB-nya positif berarti dia TB klinis. Kalau negatif kita lihat dulu ada nggak kontaknya. Kalau ada kontak tubuh klinis positif ya obatin sebagai TB klinis. Kalau nggak ada nggak bisa diambil? Dicoba dulu. Nanti gimana saya ambil sampelnya? Nanti saya sampaikan. Ini tahun 2016 kita masih pakai seperti ini ciklatnya. Simpelnya gini ini ada anak terduga TB anak. Yang pertama kita lakukan apa? Kita lakukan dulu seperti biasa dong. Aduh anamnesis. Anamnesis apa? Kita cari tahu tanda kejataan TB. Kita lihat periksaan anaknya tanda-tanda TB sistemik dan vokalnya ada nggak dan lokalnya ada tangga. Terus kemudian apa? Lihat pemeriksaan. Pemeriksaan penunjang maksudnya ya. Apa? Scoring TB kita lengkapi. Bukti infeksi. Bukti bakteriologi. Bukti radiologi kita lengkapi. Jadi mengatakan TB itu nggak jadi ini aja. Seringkali kita mengatakan TB dari sini saja harus kita kasih OAT sampai 6 bulan. Ternyata kita harus belanjak pemeriksaan. Kita lihat scoring TB anak kita lengkapi. Kemudian apa lagi? Bukti infeksi. Bukti bakterinya ada nggak? Bukti ronsenya gimana? Lalu berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah kita mulai pengobatan kalau sudah confirm TB. Pengobatan kita lihat dulu. MDR nggak nih? Ini kalau MDR artinya obatnya beda. Tapi kalau ternyata bukan MDR kita bisa kasih terapi biasa. Terapi standar TB pada anak itu RHZ saja. Kalau misalnya dahaknya ada positif maka ditambahkan etambutol. Lamanya berapa lama? TB original anak. Saya nyebut original ya karena TB paru. Itu 6 bulan. Ini bukan istilah baku. Istilah saya sendiri ya. TB paru biasa anak itu 6 bulan. Tetapi kalau TB berat harus 12 bulan. Satu lagi. Perlu steroid? Perlu. Ada beberapa pasien selain obat ini juga perlu steroid. Nah berikutnya dilakukan pemantauan. Pemantauannya apa? Kepatuan berobat, efek sampling obatnya dan bagaimana dia pencatatan dan pelaporannya. Mohon maaf ada yang coret nih kayaknya nih. Saya stop. Saya dulu dulu nanti saya sambung lagi biar hilang tulisannya. Nah ada hilang tulisannya ya. Jadi kalau kita ada yang coret-coret kita stop side skin sering lagi biar hilang tulisannya ya. Itu satu tips juga. Oke lanjut ya. Ini kalau kita TB diakunis TB pada anak kita perlu puzzle ini. Ada gejala, ada bukti infeksi, bukti bakteri dan bukti ronson. Nggak bisa tuh. Dari gejala aja nggak bisa. Gejala sama ronson? Ya nggak bisa juga. Kan masih perlu kita tes bukti infeksinya ada apa nggak. Minimal 3 bentuk ini atau 3 bentuk ini kita bisa mengatakan dia TB. Ingat kita ada gejala kita tahu demam lebih dari 2 pekan, batuk lebih dari 2 pekan, berat badan nggak naik lebih dari 2 bulan dengan ada Malaysia androxia. Ada tapinya. Ini harus masing-masing item ini harus dicari tahu dulu apapun yang terjadi. Kita lihat di sini. Kita mulai dulu dari bagaimana mencari anamnesis dan demam lebih sakit. Kalau saya tahu dulu, demam 2 minggu itu harus dicari tahu dulu demamnya apa. Nggak semua demam harus kita bilang TB. Enggak. Cek dulu darahnya, cek dulu ISK, yang terinfeksi alkemia ada apa tidak. Kalau teman-teman di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, ada nggak malaria-nya? Ada nggak kecancingannya? Jadi kalau tidak ada, artinya baru kita pikirkan jangan-jangan itu TB. Ada nggak panduannya? Ini panduannya. Kita adopsi dari punyanya American Academic Pediatrics. Jadi seperti IDAI-nya Amerika, kita adopsi dari mereka. Ini kalau mau lihat jurnalnya. Kemudian batuk lebih 2-2 minggu. Seringkali anak-anak batuk kelihatan kursus, langsung ponis. Ini TB. Bukan begitu, Johnny. Kita ada cara mainnya. Kita ada cara mainnya. Kita lihat di sini. Batuk yang gimana sih? Yang perlu obat TB? Artipikal. Jadi kalau kita lihat penyakit anak itu ada 3 macam batuk. Batuk akut nih. Batuk 1 minggu ya. Batuk. Sebenarnya hilang dia. Tapi hilangnya nggak lama. Sampai 4 minggu bisa. Nah, ini akut with delayed recovery. Ini tipe yang pertama. Batuk tipe pertama. Tipe kedua, batuk sembuh. Batuk sembuh. Nah, di antara batuk sembuh total, tapi sering berulang. Nah, ini. Namanya recurrent acute cough. Tiga, batuk yang persisten. Batuk. Terus, tapi kok nggak hilang-hilang? Batuk. Seperti ini, batuk. Nah, nggak hilang-hilang. Namanya persistent non-remitting cough. Kalau batuk ini, ini biasa diberada ISPA. Batuk ini terjadi pada batuk alergi atau asma. Batuk ini, ini yang dikatakan batuk disebut dengan batuk gereja latuk TBC. Persistent non-remitting cough. Seperti apa? Kayak gini nih. Ada panduannya nggak nguraikan batuk seperti apa? Ini nguraikan batuk. 2017, kita sudah punya guideline panduannya. dihidai, ini guideline-nya seperti ini. Harus saya tahu dulu, ini benar apa bukan. Kalau nggak ada, baru kita pikir sebagai TBC. Jangan semua batuk lama dibilang TBC. Ya, tidak boleh. Kemudian berat badan nggak naik-naik. Berat badan nggak naik-naik. Kita lihat di sini. Berat badan nggak naik-naik. Sering kali anak kurus berat badan nggak naik. Lebih dua bulan. Ingat. Lihat dulu. Sebabnya ada nggak masalah gizinya? Kalau berat badan nggak naik, ternyata ada masalah gizi? Ya itu masalah gizi. Karena nggak semua berat badan nggak naik. Itu bukan karena TBC. Kita lihat dulu. Dikonsul ke poligizi. Dikonsul ke ahli gizi. Dilihat dulu selama dua bulan. Kalau nggak naik juga sesuai dengan terapi adik kuat, baru kita pikir sebagai TBC. Nah, anak lemas. Anak usia nggak mau makan. Nggak main juga lemas. Nah, ini perlu jadi acuan juga. Jadi, ada empat kejala khas ini. Ada tiga saja kita sudah bisa mengatakan. Ini jangan-jangan TBC. Kita harus ceritahu ya. Nah, jangan-jangan kita cepat tahu. Ada TBC yang namanya extraparu. TBC itu berkembang segera waktu. Jadi, kalau makin lama, Nah, ternyata ini cara bacanya gini. Ini kalau seorang anak sakit infeksi TB, ternyata dalam tiga sampai enam bulan, setelah dia terpapar ini, interinfeksi, dia akan bisa jadi evolusi pleura. Kemudian dalam 12 bulan, dia jadi TB miliar. Nggak semuanya, tapi dalam tentang ini akan jadi miliar. TB tulang bisa dalam tiga tahun. TB genjil setelah lima tahun. Ini sudah diteliti oleh Ayer Welden. Seorang ahli, dia melihat natural history dari TB itu gimana. Kalau TB nggak diobatin, apa yang jadi sih? Seperti ini. Nah, kita perlu tahu TB kelenjar bagaimana. Ini TB kelenjar, biasanya jendol-jendol. Tapi kalau jendol-jendol, belum ada luka, kita rabat kok udah umpuk-umpuk gitu, seperti kenyal-kenyal. Ada kayak umpuk sekali. Jangan-jangan sudah ada scroll full di rumah, tapi belum pecah. Kalau udah ada kenyal-kenyal, lunak-lunak, ada berdinding tipis, jangan tunggu-tunggu waktu aja. Itu jangan-jangan memang udah TB kelenjar. Yang udah pecah, akan jadi TB kulit. Seperti ini. Begitu nemu seperti ini, langsung udah konsul ke dokter bedah plastik. BBCS bisa nggak? Bisa, BBCS. Karena kenapa? Dengan dibersihkan, akan hilang bekasnya. Bedah plastik, ahli banget. Nggak ada bekas. Jadi nggak perlu ke Korea. Jangan sampai anak-anak kita ada codet di ketahuan. Ini TBC nih, ketahuan. Udah banyak soalnya. Nah, ini TBC tulang seperti ini bentuknya. Ini kalau skoliosis. Ini gibusnya. Gibusnya seperti ini ya. TBC ini gonitis ya. Apa namanya? Seperti TBC tulang, tapi di sini-sini besar seperti ini. Nggak bisa gerak, sakit sekali nyeri seperti ini. Atau ini gonitis yang digenu ya. Ini koksitis, ini koksitis, ini gonitis. Nah, lalu kita sudah. Berikutnya kita pemeriksaan. Skor TBN kita lengkapin sama bukti infeksi, bakteriologi, radiologi. Kita cari tahunya gimana. Skor TB ini. Ingat, skor TB nggak hanya 6 aja, tapi harus dibaca ini. 6, tapi ada kriteriannya. Masih-masih nggak ada kriteriannya. Ingat, yang skor TB kalau udah ketemu 6. Kemudian kita lihat tes mantuksnya, ada kontaknya. Harus kita lihat. Silahkan dibaca sendiri nanti skor TBN. Nah, bagaimana dengan bukti infeksi? Ini cara cek bukti infeksi. Kita tahu kalau sebuah tubuh kita sudah kemasukan, filosofinya begini. Ini ada komante B. Tubuh kita, tadi makrofak-alfer menangkap. Makrofak itu akan mengeluarkan namanya interleukin. Interleukin ini akan memanggil sel T, sehingga dia bisa berdampak. Dia akan berikatan di sini. Dia juga mengawal sel T yang berikatan ini akan menjadi T helper. Nah, kalau sudah muncul T helper ini, maka tes mantuknya akan positif. Durasinya 2-3 pekan di sini. Nah, selain dia keluar T helper 1 ini, kalau sudah keluar ini, maka makrofak yang tadi ini akan terinduksi sehingga keluar interferon gamma. Nah, interferon gamma ini bisa dicek juga nanti kadarnya. Kalau sudah keluar ini, artinya dia bukti infeksi. Artinya ada kuman TB sudah masuk dalam tubuh dia. Makanya filosofinya, tes mantuk, tes igra, itu untuk membuktikan ada infeksi apa tidak dalam tubuh seorang anak. Nah, keapa yang dilakukannya? Kita lihat di sini. Kalau tuberkulin, seringkali saya lihat, tolong kalau lihat kita tes mantuk itu seperti ini caranya. Ini siku, ini tangan, nyuntiknya seperti ini. Seperti nyuntiknya dari sini ke sini. Kemudian kita ukurnya dari kiri ke kanan. Ingat, tegak lurus dengan ante beraki I. Tegak lurus dengan ante beraki I. Bukan berapa kali berapa, tapi cukup sekali saja. Di sini, kita ukur di sini, kita ukur di sini pakai ballpoint, kita garis, kita lihat diameternya berapa. Itu kita sebut sebagai diameternya. Indurasinya berapa. Kenapa pakai ballpoint? Karena kita mau lihat indurasinya, bukan kemerahannya. Indurasinya itu apa? Yang jendolnya, yang bentolnya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ini kan merah nih. Benar kan ini merah? Kita lihat. Coret-coret saja. Gak apa-apa. Ternyata, kalau merahnya segini, ternyata indurasinya bisa lebih luas. Taunya gimana? Pakai center. Kita lihat dari kiri ke kanan, pakai center. Seperti ini kita lihat. Merah tidak berarti dia jendol. Tapi yang penting jendol, itulah indurasi. Nah, tes mantuk umumnya 10, di atas 10. Kita lihat di atas 10. Positif di atas 10. Tapi ingat-ingat, kalau misalnya ada di bawah 5, positif, di atas 15 ada kondisi tertentu. Dan belum kita tahu, ini penting sekali, tes mantuk ini, untuk mencari tahu adakah infeksi dalam tubuh anak. Kalau infeksi, tapi nggak ada gejala, udah itu masuk TB laten. Nah, kita lihat di sini, igra apa? Igra itu mengetes berapa kadar interferon gamma. Tadi saya sebutin, kalau sudah makrofak tertempel oleh kuman TB, maka dia akan mengaktifkan TL per 1. Nah, TL per 1 itu nanti akan membuat makrofak mengeluarkan interferon gamma. Interferon gamma itu seperti vitamin untuk makrofak. Tadi kan makrofak sudah kemasukan kuman TB, begitu keluar interferon, makrofak jadi lebih aktif. Jadi bisa hidup lagi, bisa mematikan kuman TB yang di dalam tubuh dia. Makanya makrofak itu penting, kita lihat kadarnya. Kalau kadarnya sangat banyak, memang di atas 35 biasanya cut off-nya. Itu artinya positif. Nah, ada dua cek, yang pakai igra, namanya dengan kuantiveron, atau T-spot TB. Ada dua-duanya, ada semua, dan memang harganya mahal. Ya, sekitar 900 sampai 1 juta kalau di Jakarta ini. Nah, igra tetap, tapi meskipun dia bisa membedakan infeksi TB atau infeksi karena BCG, atau infeksi TBCA atau bakteria, mikobakteria yang lain, tapi nggak bisa membedakan ini TB laten atau bukan. Nggak bisa. Dia cuma bisa mengatakan ini TB saja infeksi. Nggak bisa mengatakan TBC aktif atau tidak. Ingat ya, nggak bisa mengatakan TBC aktif atau tidak. Nah, ini seperti ini. Kita lihat, kalau ini TST itu tes mantuk, igra itu tes igra. Sama-sama positif, positif. Tapi lihat nih, gejalanya. Ini positif-positif. Bisa nggak ada gejalanya. Atau bahkan ada gejalanya ringan. Aduh, gejala berat. Nggak bisa jadi patokan ya. Begitu positif, nggak bisa jadi patokan. Dan bagaimana igra tes mantuk? Igra tes mantuk, sensitivitasnya kurang lebih sama. Seperti kalau saya analogikan, igra tes mantuk itu sama-sama efektifnya untuk mengatakan infeksi diagnosis TB. Diagnosis infeksi TB, sorry. Diagnosis infeksi TB. Sama-sama efektifnya. Sama-sama jagonya kayak Triunel Messi sama Ronaldo Christian. Sama-sama jagonya. Jadi, masing-masing punya plus minusnya. Jadi, igra sama tes mantuk. Rodai sama efektif. Sama efektif. Tapi kalau igra, nggak bisa dimasukkan dalam scoring TB. Nggak bisa. Karena scoring TB hanya untuk tes mantuk saja. Oke, ini bukti. Tadi bukti infeksi, sekarang bukti bakteriologi. Bukti bakteriologi kita lihat bisa dari ambil sampel sputumnya atau sampel BTA. Tadi saya ditanyakan, ada Dr. Hedy tanya, gimana kalau nggak ada sputumnya? Kita tahu namanya ada induksi sputum. Induksi sputum itu anaknya atau orangnya dilakukan inhalasi dulu pakai salbutamol. Setelah itu dilakukan inhalasi pakai NHL 3%. Terus dirasang batuk. Kalau orang dewasa, ditepuk. Kalau orang dewasa. Tapi kalau anak-anak, kalau nggak bisa batuk, disedot pakai mukus extractor kayak gini nih. Ditampung. Nah, kalau sputum, 3 mililiter. Kalau misalnya sputum anak juga 3 mililiter. Kita bisa cek. Ini BTA mikroskopik. Kita bisa cek pakai Genespert. Kita bisa cek pakai Kulutur atau LPA. Nah, kurang dari 2 jam ya. Tapi kalau di tempat kami, karena panelnya cuma 4, 1 rusak. Jadi harus sempakan 2 kali. Jadi harus nunggu Sasa dan Jumat kalau ada hasilnya. Mungkin itu yang sama terjadi pada teman-teman semua. Nah, ini bukti bakteriologi TP. Kita bisa lihat makroskopik. Pakai BTA. Kalau kita lihat kultur, bisa. Ini ketelitiannya ya. Kalau pakai mikroskopik itu kita bisa mendeteksi saringannya sampai 10 ribu kuman per CC. Kalau kultur lebih terliti lagi. 10 sampai 100 kuman bisa terdeteksi. Bisa menyaring gitu. Kalau ada kuman segini itu bisa kedeteksi gitu. Kalau Landrop SC atau kultur yang lini kedua, sensibilitas lini kedua, dia bisa 5 ribu sampai 10 ribu. Expert yang kita kerjakan biasa ini, ini bisa mendeteksi 150 kuman per CC. Kalau ini dibandingkan dengan ini jauh banget ya. BTA, mikroskopik sama ini jauh banget. Makanya sekarang jadi pakai Gen Expert untuk melihat ketelitannya akan lebih tinggi. Sekarang ini mau ada lagi nih Gen Expert Ultra. 10 koloni forming unit. Jadi dia lebih terliti lagi. Koloni ini lebih terliti lagi. Bisa nyaring lagi. Nah, ini bagaimana berapa saya ambil? Ingat kalau dahak, kita 3 CC. Tapi kalau kita lihat dari aspirat lambung, artinya nggak dipakai bilas-bilasan juga 5 CC. Tapi kalau bilas-bilasan harus 10 CC ya. Diambilnya. Ini nanti bisa dibaca lagi. Kemudian kita lihat bukti radiologi. Bukti radiologi itu banyak. Nggak bisa spesifik. Kecuali satu. TB miliar seperti yang kasus saya bilang tadi. Karena bisa ini semua gambarnya seperti ini. Tapi pakem-pakemnya ini saya sampaikan. Kompleks GON. Kompleks GON itu kan kita tahu granuloma sebenarnya dia. GON itu, fokus GON itu granuloma. Kompleks GON itu artinya ada fokus GON plus lymphangitis plus lymphadenitis. Nah, ini fokus GON-nya. Ada lymphangitisnya mungkin di sini nggak panjang-panjang. Ada lymphadenitisnya. Banyak-banyak berjendol-jendol. Itu ada tiga kompleks GON. Ini kompleks GON dengan komplikator. Semuanya nggak ribet di sini. Bercampur semuanya. Seperti pneumonia. Nah, lymph node disease kita lihat pelajarnya tebal-tebal seperti ini. Makanya perlu cek foto samping biar kelihatan seperti ini. Jangan cuma depan doang kalau foto. Kita lihat dulu sampingnya. Kemudian evusit leora sudah tahu semua. Evusit leora Nah, yang tadi ya. Lihat gambarannya. Sekali lihat. Nggak pernah lupa. Bagaimana dengan tuberkosis extraparo? Ada banyak cara melihatnya. Ini bisa dibaca lagi. Nah, tadi ada yang nanya juga. Kalau extraparo berapa lama pengobatannya? Extraparo umumnya lebih dari 6 bulan. Bahkan sampai 8 bulan. Tergantung dengan gejala penis yang kita hadapi. Saya pernah dapatnya dengan OAT sampai 2 tahun pada TBC dengan kulit. Ternyata TBC pindah ke perut. Tambah lagi setahun. Jadi 3 tahun minum obat TB dia. Astagfirullah. Kasian anak itu. Lihat tahap 2. Sekarang tahap 3. Pengobatan. Pengobatan. Nah, ini kita lihat tuh. MDR apa tidak. Kemudian bagaimana steroid. Kita lihat. Kan tadi lihat obat banyaknya. Ini obat ini pertama ada 4. Kalau nggak 5 ya. R-H-E-S. R-H-Z-E-S. R-H-R-H-Z-E-S. Nah, R-H-Z-E-S. Rifambicin, Isoniazid, Virazinamid, Etambutol. Tambah lagi setetomicin. Tapi setetomicin sudah tidak masuk ya. 2017 sudah tidak. Jadi utama lagi hanya R-H-Z-E ini. Nah, ini kalau ini kedua jadi banyak. Ada 5 golongan obat. Mungkin nggak cukup waktunya kita bahas satu-satu. Tapi yang jelas ini. Saya menyampaikan dulu. Kok banyak sih obat TB? Nah, ini saya kasih filosofinya. Ini tahu ya. Ini apa nih? Ini Konstantinopel. 453 Mehmet II atau Sultan Mehmet Afati menembus benteng ini. Caranya gimana? Berbagai cara dia pakai. Karena kenapa? Bentengnya itu 3 lapis. 1, 2, 3. Satu lapisnya panjang sekali. Ini katanya sampai 5 km. Eh, 8 km. Tebalnya ini. Tebalnya ini satunya. Tebalnya ini 5 km. Tebalnya ini. Luar biasa. Kita nggak bisa tahu nih. Sampai akhirnya Ustaz Mehmet II mikirin caranya gimana menggempur nih Konstantinopel nih. Dari depan gagal. Sebenarnya gagal. Pakai laut juga gagal. Sampai akhirnya dia pikirkan satu cara. Pikir satu cara. Dia juga pikirkan gempur dari depan pakai meriam yang dibuat oleh orang Hungaria juga gagal. Kemudian masuk dari bawah tanah membuat gorong-gorong. Gagal juga ke sini. Semua aspek dipakai. Laut, darat, udara. Udara nggak, ding. Laut, darat aja. Udara nggak dipakai. Karena belum ada pesawat waktu itu. Yang terakhir sampai akhir ide gila Mehmet ya. Memindahkan kapal dari sini. Karena ini titik lemahnya dia. Ini titik paling kuat di sini. Nyarangnya di sini. Ya jelas nggak mau memaham lah. Makanya nyarang dari sini. Dia pindahkan kapal sini. Tapi di sini ada rantai. Nggak bisa lewat. Rantai ini dijaga ketat. Yang dilakukan apa? Pindahkan kapal dari sini ke sini. Nah, TB kayak gitu. TB itu soalnya dindingnya tebel banget. Tebel banget dindingnya. Makanya perlu banyak kerjasama obat untuk nyerang. Nyerang ini perlu bekerjasama. Dari serang bareng. Dari belakang diserang. Depan diserang. Ini diserang. Semuanya menyerang. Jadi akhirnya runtuhlah Konstantinopel di 29 Mei 1453. Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmet II. Atau Muhammad Al-Fatih. Nah, ternyata kerjasama. TB itu juga sama. Dinding TB yang terdiri dari Mycolic Acid, Arabinogalactan, itu juga diserang. Yang ini nyerangnya pakai Isoniazid. Yang ini nyerangnya pakai Etambutol. Kemudian, apalagi? Selain berajinamid juga akan ikut-ikutan nyerang. Walaupun secara spesifik belum diketahui secara jelas. Tapi dia ikut-ikutan nyerang sini dia. Nyerang ini. Pokoknya dua ini diserang juga sama dia. Dan lebih parah lagi. Rifampicin. Kalau rifampicin tadi, istilahnya dia pakai hijack. Dia membajak. Dia mengganggu DNA sintesisnya. Jadi, rifampicin itu masuk ke dalam. Dia mengganggu dengan biar agar ini, DNA polimerase ini, yang membuat menggandakan mRNA, sehingga RNA akan jadi ditranskripsikan, kemudian lalu akan dijadikan sintesi protein, itu tidak akan terjadi. Karena dihambat transkripsinya oleh enzim ini karena diblok oleh rifampicin. Jadi, begitu cara nyerangnya. Dan, perlu waktu lama. Sama seperti memegang-meang-meang melakukan pusatinopel. Perlu waktu dua bulan untuk melakukan semua itu. Makanya TB juga begitu. Dia perlu waktu lama untuk ngajur ini semua. Karena kenapa? Bayangin, ini kuman TB. Kuman TB itu adanya di dalam makrofak. Makrofak itu di dalam apa? Dalam tubuh kita juga. Dalam sel tubuh kita juga bisa ada. Obat ini perlu nembus sel tubuh kita. Obat ini perlu nembus selnya makrofak. Obat ini perlu nembus selnya tubuhnya bakteri. Mikobaktium teberkrosis. Makanya perlu tiga benteng yang perlu ditembus oleh obat-obat TB. Makanya perlu jangka waktu lama. Itu filosofinya. Nah, gini. Banyak filosofinya bisa dilihat lagi nanti. Yang jelas adalah ini yang saya tandain. Dan perlu waktu lama. Dosisnya berapa? Ikuti dosis. Ini sesuai dengan petunjuk teknis. Nah, kita lihat dulu. Nah, kortikosteroid perlu diberikan pada TB meningitis, sumbatan jalan nafas, tis-tis tb-an yang cairan-cairannya, perikaditis, kemudian TB abdomen ada cairan asitesnya, efusi pleura, kemudian TBC miliar. Itu perlu kita berikan. Obatnya, perenison dosisnya 2-4 mg per kilo per hari, per hari ya. Dibagi tiga. Nah, selama 4 pekan. Kalau misalnya sudah 4 pekan bisa di-tapering off setelah 2 pekan ya. Nah, ini obatnya. Ini kalau paduan OAT pada anak, tadi saya bilang apakah dia RHZ atau RHZE atau RHZE plus prednisone atau steroid. Kita lihat di sini. Ini TB-nya apa? Cara baca ini, ini TB apa dulu? Kalau TB original mungkin cukup RHZ. Tapi kalau dia ada kumannya positif, kumannya positif atau TCM-nya positif, kasih RHZE. Kalau dia berat, dari ronsen ketahuan, dari otaknya kelihatan, dari ronsennya kelihatan luas banget, langsung RHZE masuk. Terus kalau kita lihat ternyata ada meningitisnya juga, ternyata ada cairannya juga, ternyata ada TB-C tulang juga. Langsung RHZE. Ini kita berikan, RHZE sekarang ya. Nah, ini selam dan diberikan steroid, tapi kalau TB tulang nggak pakai steroid ya. Ini aja, kasih steroid. Nah, ini. Cara membaca seperti itu. Ini obatnya FDC anak, ada dua varian ya. FDC anak, ada intensif sama lanjutan. Isinya RHZ, 50, 75, 150. 50, 75, 150. Isinya. 50, Rifampicin, eh sorry, Rifampicin 75, Isioniasidnya isinya isinya 75, kemudian pirazinamidnya 150. Ini durasi minumnya, maaf, dosis minumnya. Dan tolong dirasakan, rasanya manis seperti jeruk nih. Coba icipin aja, rasanya manis seperti jeruk. Saya dokter anak, saya harus ngecipin obat. Karena saya selalu berempati, mencoba berempati pada orang tua. Gimana sih susahnya ngasih obat gitu. Kan kalau orang tua mesti nanya, obatnya gimana dok? Yang rasanya enak. Ya, saya rasa gini, rasanya enak. Semua obat kita icipin dulu. Kalau dewasa, anak pakai nggak? Pakai, ada syaratnya. Ada dua, kita bisa pakai FGC dewasa, memibak dewasa. Apa syaratnya ini? Kalau dia di atas 30 kilo, atau dia kalau di buku juknis itu, di sebut anak adalah di bawah 14 tahun. Tapi kalau di atas 14 tahun, which is 15 tahun ke atas, itu sudah masuk dewasa. Maka, kami, karena dokter anak itu mengurusin yang di bawah 18 tahun, yang usia 15, 16, 17, sampai 17 tahun, 11 hari, 29 hari, eh, 11 bulan, 29 hari, itu kita, tanggulang kita, tak terlaksana juga. Maka saya menguasain dua ilmu, satu ilmu TB anak, satu ilmu TB dewasa. Karena kenapa? Kalau sudah 15 tahun ke atas, perlakuannya sama seperti TB dewasa. Ya, obatnya sama seperti TB dewasa, ceknya juga sama, alurnya sama seperti TB dewasa. Nah, ini sudah sampai di sini. Dokter, Dimas, mengenai ketuatu dokter. Oke, baik. Sekarang gini, masalah lagi, bentar lagi. Ini pemantauan. Pemantauan yang kita tahu, tadi, lihat. Nih, efek samping, nanti dibaca sendiri ya. Satu lagi, jangan lupa pencatatan pelaporan. Nih, saya punya akun. Saya punya anak, saya punya akun. Saya masuk, saya lihat semuanya. Nih, catatan pelaporan jangan lupa. Kita harus teritahu dulu. Jangan asal ngobatin TB, tapi enggak melakukan pencatatan pelaporan. Kalau enggak, kita enggak tahu, ditanya, berapa sih jumlah TB di Indonesia? Kita 2020 sudah jadi peringkat kedua loh. Peringkat satu, India. Peringkat dua, sebelumnya siapa? Cina. Sekarang jadi kita. Cina nomor tiga. Nah, ini saya enggak tahu nih, apakah kita yang terlalu rajin nih. Terus Cina jadi karena ngurusin COVID, jadi enggak ngumpulin catatan pelaporan, jadi dia turun pencatatannya, saya enggak tahu. Mungkin aja kita Indonesia terlalu rajin ngumpulin catatan, sehingga kita jadi naik nomor dua. Enggak tahu. Tapi kalau saya lihat, memang jadi perduaan kita bahwa kita nomor dua sekarang. Nah, India dari dulu memang udah, udah pasti. Kita lihat dulu ya. Ini kondisi khusus, ini yang terakhir ya. Kondisi khusus TB miliar pada anak, tolong benar-benar langsung kasih OAT. Enggak perlu nunggu cek TCM-nya hasilnya apa, langsung begitu lihat gambar ronsen gini, langsung kasih OAT seperti TB otak. Kalau TB ibu dengan hamil, ada caranya. Kita lihat di sini, nanti bisa dibaca ya. Bagaimana kalau misalnya ibunya TB, kemudian anaknya seperti apa yang kita lakukan? Bisa kita lihat di sini. Yang penting adalah, jangan dikasih, kalau misalnya dia dapat INH, ibunya TB positif, anak itu dapat INH. Jangan dikasih BCG dulu, tunda dulu setelah ini selesai. Intinya itu. Kalau dia keterangan sakit, BCG dikasih enggak? Bisa dikasih BCG, tapi tunggu dua pekan setelah, atau dua minggu setelah obat OAT masuk. Nah, TB HIV, tolong dilihat, karena TB HIV seringkali mixing gejalannya, nyaru gejalannya, dan kalau berobat, tolong dilihat gejalannya ada sering bercampur-campur. Biasanya kita kasih obat TB dulu dua pekan, sampai lapan pekan, setelah itu baru masuk obat-obat ARV. Jadi obat ARV masuk belakangan setelah obat TB. Ingat gitu. Ini kondisi TB laten, yang tadi disinggung juga oleh Pak Emron juga. Ingat, kita harus cari tahu kontak serumah, kalau ada anak usia di bawah lima tahun, 5-15 tahun dengan resiko tinggi, remaja resiko tinggi, kita harus berikan obat TPT, atau terapi pencegahan tuberkulosis. Kita cari tahu dulu, jangan sampai dia ada TB aktif atau tidak. Caranya seperti ini, kita buktikan dulu tidak ada TB aktif, seperti tadi di depan, jarang menilai TB. Kalau sudah ternyata negatif, nggak ada gejala, igrannya positif, atau tes mantuknya positif, bisa kita kasih obat INH. INH boleh, INH rifampicin boleh. Sekarang ada varian baru, namanya rifapentin. Tapi obatnya belum terdistribusi semua. Rifapentin, ini obatnya sudah ada, tapi belum terdistribusi, jadi belum jadi patokan. Bisa pakai 3 bulan, atau 1 bulan. Nah, ada yang nyurat lagi dah. Gak apa-apa deh. Nah, satu lagi yang jangan boleh lupa, kita harus tahu, kalau ada orang resiko TNTB, kita harus tahu, jangan-jangan, ada nggak anak-anak di sekitar yang ketular, ada yang tinggal bersama orang MDR ini, ini harus saya tahu, kalau nggak akan jadi korban berikutnya, TBMDR. Riwayat kontak erat pasien TBRO, ini hati-hati. Nah, anamisis khususnya ini, ini saya kasih tahu. Ini saya kasih gimmick nih, gimmick saya. Ini laki usia 4 bulan, 2-3 hari, beratnya 6 kilo, dikonsum dari polis swasta, swasta rumah sakit swasta, dengan lari ngomalasian, apas krokok sejak 2 bulan, berat-berat turun, 6,5 jadi 6 kilo. Sudah diberikan asetromisin, nggak bagus juga. Dapat kali batuk, masih nyinyik, anaknya aktif. gemok, montok seperti ini ya, montok kita lihat nih. Yang terjadi apa? Dia ronsen. Kita ulang lagi, udah kasih antibiotik, kok masih jelek, ronsen lagi, masih kayak gini bentuknya. Kok kayak gini sih bentuknya? Harusnya kan normalnya ronsennya kayak gini dong. Nah, kita lihat. Ternyata katanya menyempit sedikit, menyempit di sini. Ini kita lihat nih, ini lumen kirinya ya, saturan perungkus utama kiri, ini perungkus kanannya menyempit, diatasnya juga hilang. Kita curiga. Terus kita tanya-tanya dong, ternyata ada yang namanya meninggal, Desember 2020, karena... Terima kasih. Ya, sepertinya ada gangguan teknis ya, Dr. Dimas. Tidak terhubung dengan kita. Dr. Dimas. Ya, sepertinya memang ada gangguan teknis ya. ada gangguan teknis, sehingga terjadi apa, sepertinya Dr. Dimas keluar nih dari, keluar dari Zoom ya. Baik, mungkin kita bisa menunggu beliau sebentar, kalaupun tidak, nanti kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya, karena nanti tetap ada sesi tanya-jawab ya, Q&A di akhir setelah ketiga narasumber kita telah memberikan materinya. Jadi mungkin untuk Dr. Dimas, kalaupun memang beliau belum bisa bergabung saat ini, dari pihak panitia nanti akan mencoba untuk menghubungi beliau, sehingga bisa bergabung lagi di sesi Q&A nanti, di tanya-jawab. Ya, tapi tadi kita sudah diberikan materi ya, oleh Dr. Dimas memaparkan tentang bagaimana prinsip-prinsip dari penanganan anak ya, penanganan TB pada anak. Saya melihat Dr. Dimas tadi baru masuk kembali sepertinya. Dr. Dimas, sudah bergabung kembali. Masih mute, masih mute. Oke, mohon maaf ya. Saya kasih tahu sikit ya. Restiknya mati, biasa. Bareng-bareng, isi saya nyalain microwave jadi mati, turun. Betul, mungkin bisa disimpulkan sedikit saja dok sebelum... Ya, ini saya belum bisa set screen saya. Saya kasih satu kasus yang tadi, itu kasus penting banget soalnya. Kasus penting banget. Itu kesimpuluan saya terakhir itu. Bentar ya. Oke. Ya, ini penting saya sampaikan karena ini realita harus kita sampaikan. Ini sudah tampak ya. Ya. Kita lihat di sini, ini rosenya seperti ini. Kemudian kita tanya, ternyata ada keluarga yang meninggal Desember kemarin karena TB paru. Nah, jarang-jarang TB itu meninggal. Jarang. Kecuali kalau TB-C, resisten obat ya. Kita harus pikirkan itu. TB meninggal. Ternyata, dia sudah minum obat 6 bulan, dikatakan tidak rutin, lalu diperujuk ke rumah sakit persahabatan, dan minum obat di sana katanya. Ini sudah pasti MDR nih. Dan ibu tidak ada keluhan, serumah tinggalnya bersama ayah, ibu, kakak, 8 tahun, kakek, nenek, tante 1, tante 2, dan paman yang sudah meninggal itu. Kita lihat. Kemudian saya melakukan ronsen lebih dulu, ibunya aman, ronsennya. Kita lakukan bronkoskopi. Karena ronsen anak tadi, kita lakukan bronkoskopi. Kebetulan rumah sakit kami bisa bronkoskopi pada anak. Kita lihat di sini, ini bronkoskopinya. Bisa terputar ya. Ini salurannya nafasnya, ini epiglotis, pita suara, normal. Walaupun guruk-guruk, tapi tidak ada masalah. Cuma adalah lingomal asia yang biasa terjadi pada bayi. Begitu masuk ke dalam. Ini kita lihat, ini pita suara ya. Ini trachea, trachea kita lihat. Nah, di sini sudah masuk, tracheanya normal. Tapi lihat nih, mulai sesuatu terjadi. Mulai tidak rata. Ini apa lagi nih? Nah, apa ini? Ini kita langsung cari tahu. Ini kemungkinan besar endopronik LTP seperti ini gambarannya. Ini endopronik LTP seperti ini. Masuk lagi di dalam, ini karina. Ini bronkos kanan, bronkos kiri. Bronkos utama kanan, agak sedikit menyempit. Karena seringgol ini jadi menyempit. Jadi, ini bronkos utama kiri bagus, terbuka semua. Tidak ada masalah. Kita ambil cairan di situ. Nah, ini bronkos kanannya. Kita masuk. Bronkos kanan atas seperti ini. Mampet, pet, 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 pet. Mampet. Ini. Jadi, ada sumbatan tadi menyumbat total bronkos kanan atas. Bronkos kanan atas tersumbat total. Jadi, langsung kita ambil semua sampelnya. Kita ambil biopsinya juga. Kita lihat semuanya. Nah, semuanya di dalamnya berantak. Ini tidak licin. Yang mukosannya tidak licin. Ini anak seperti ini pada infeksi yang berat. Nah, ini dilakukan oleh Dr. Ivan, senior saya. Kita bronkos kopi, kita cek TCM-nya. Tes mantuknya positif. Scoring TB 7. Kita kasih obat ini. Tapi, kita keluar hasil TCM-nya. Seger. MTP detected medium revampic resistant. Ini anak bayi. Umur, bayangkan. Umur 4 bulan. Ketolaran TBC MDR. Sepele ya. Nah, ini pesan di rumah. Pokoknya, kalau ada anak TB, artinya masih ada orang dewasa di sekitar yang ular di TB. Udah gitu. Harus saya tahu. Dari mana anaknya bisa naik TB. Buat TPD kemarin. Dan ini kami. Ini politik BMDR kami yang baru. Insya Allah akan segera running. Kami masih membuat MOU dengan Dinas Kesehatan Jakarta. Ini saya. Dr. Ivan Fauzi. Ini Direktur kami. Bukan beliau juga Ahli Respirolog Anak. Dr. Retno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bimas yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik tentang ilmu praktis tata laksana pengobatan TB pada anak. Selanjutnya kita melangkah ke materi ketiga. Pencegahan TB dan pemberian TPT oleh Dr. Maria Regina Christian. Beliau dari perwakilan dari WHO. Dr. Maria Regina Christian adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Telah memiliki banyak riwayat pekerjaan. Dan terakhir di National Professional Official for Tuberculosis di WHO. Dan tadi setumpuk pengalaman di berbagai daerah, berbagai negara mungkin ya. Ini karena beliau aktif di NGO. Dr. Maria telah hadir bersama kita di sini. Selamat siang, selamat pagi Dr. Agensya. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan tadi, saya Maria Regina dari WHO. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit update terkait pedoman WHO untuk TB preventive treatment. Saya izin share screen ya. Ya, apakah semoga sudah tampak slide-nya. Sudah, sudah dok. Sudah ya. Baik. Saya akan memulai. Terima kasih. Jadi, untuk TB preventive treatment ini, sebagian besar tadi saya lihat sudah dijelaskan juga oleh Dr. Dimas. Nanti saya akan coba memberikan gambaran sedikit terkait dari deadline kami di WHO. Mohon maafnya, saya sedang kesulitan untuk menghilangkan message-mesej yang muncul di James Bentar. Baik, saya akan mulai. Tadi sudah sebutkan tentang latent TB infection. Seperti kita ketahui, bahwa definisinya adalah, disini saya katakan dalam bahasa Inggris, mohon maaf. Saya akan coba menyampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi, latent TB infection itu adalah state of persistent immune response to simulation by mycobacterium tuberculosis antigens without evidence of clinically manifested activity. Jadi, pada intinya sudah ada bukti-bukti bahwa dia sudah ada respon terhadap mycobacterium tuberculosis, tapi tidak ada bukti bahwa dia ada active TB. Lalu, ini juga tadi sudah disampaikan, dijelaskan dengan lebih mendetail oleh Dr. Dimas. Ini saya ingin menyampaikan di sini, bahwa ada beberapa tahapan sebelum seseorang menjatuh dalam sakit TB. Pertama kali dia terpapar, lalu ada respon imun dari tubuh kita yang mencoba mengeliminasinya, lalu dia akan masuk ke dalam latent TB infection, menjadi subclinical TB disease, dan menjadi sakit TB. Saat ini, beberapa waktu yang lalu, program TBC memang kita berfokus untuk menyebukkan mereka-mereka yang sudah sakit TB. Tapi sekarang, fokus berubah menjadi penanganan keladen TB infection. Ini mengapa? Saya ini mengilustrasikan sedikit. Bahwa seperti Bapak-Ibu ketahui, kita mempunyai impian bahwa pada tahun 2030 kita akan N-TB. Jadi, tidak ada kasus baru TBC yang ditemukan pada tahun 2030. Tapi ternyata dari beberapa kegiatan atau intervention yang kita coba modelingkan, hal itu tampaknya sulit tanpa kita melakukan satu intervensi terhadap latent TB infection. yang bisa dilihat di sini, kalau kita hanya berputat menangani TB aktif atau sakit TB, kita tidak sampai tahun 2050 pun kita tidak akan bisa mencapai target N-TB di dunia. Tapi kalau kita lihat di sini yang garis biru, kalau kita memulai dengan intervention untuk melakukan terapi terhadap latent TB infection, kita bisa lebih mendekati ke tahun 2050. Dan di garis yang biru tua ini, bila kita mengkombine, mengkomunikasikan semua kegiatan-kegiatan intervensi, kita optimis bahwa kita bisa menurunkan angka kesakitan TB, dan di 2030 dan ke tahun 2050, kita bisa benar-benar totally N-TB. Nah, ini di dalam presentasi saya kali ini, saya ingin meng-highlight untuk beberapa updated guidelines dari WHO. Seperti Bapak Ibu Rekas Jawa lihat di layar ini, kita mempunyai consolidated guidelines terbaru di tahun 2020. Di sini ada dua guidelines yang kita tampilkan. Pertama yang consolidated, dan satu lagi ada juga yang operational handbook untuk TBC. Di operational handbook ini akan lebih detail untuk menjelaskan detail-detail aktivitas yang kritikal untuk implementasinya seperti apa. Sedangkan tadi pada yang consolidated guidelines, kita akan fokus untuk menjelaskan 18 rekomendasi dari WHO yang mencakup empat critical step untuk TB preventive care. Pertama, bagaimana kita bisa mengidentifikasi siapa populasi yang at risk, yang berisiko tinggi, bagaimana kita bisa merule out sakit TB, lalu bagaimana opsinya untuk melakukan tes untuk infeksi TB latihan ini, dan bagaimana saja opsi-opsi untuk perhatian pencegahan turbotosis tersebut. Ini saya ingin memperkenalkan sedikit bahwa beberapa waktu yang lalu WHO sudah melounce satu platform untuk living guidelines. Bapak-Ibu bisa akses di web yang tertera di sini, di tuberculosis.evidenceprime.com. Di situ Bapak-Ibu, teman sejauh, bisa mencari guideline terbaru yang sudah di-launch oleh WHO dan di-endorse sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada. Kita akan masuk ke critical step pertama untuk memberikan latihan pencegahan tuberculosis. Pertama, bagaimana kita mengidentifikasi siapa-siapa saja yang berisiko tinggi terkena TBC. Pertama, seperti sudah diketahui bahwa mereka yang memiliki atau hidup dengan HIV AIDS, itu memiliki resiko tinggi terhadap TBC. Di sini ada empat populasi yang akan kita bicarakan, dan yang saya bold di sini adalah yang sudah diberikan rekomendasi kuat dari WHO, yaitu adalah mereka dewasa atau adolescent, di remaja, di sini dalam konteks ini didefinisikan sebagai mereka yang berusia lebih dari 10 tahun, terlepas dari status pemberian ARV-nya, apakah dia hamil atau tidak, bagaimana terapi TBC sebelumnya, apakah punya rewati monosupresi, dan juga ketersediaan tes untuk efeksi TB, mereka ini harus diberikan pengobatan pencegahan tuberculosis. Lalu juga pada bayi yang berusia di bawah 12 bulan dengan HIV yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC. Lalu yang juga mendapatkan conditional rekomendasi, jadi ini bisa diterapkan sesuai dengan kebijakan nasional masing-masing negara, adalah mereka yang berusia, jadi anak dengan HIV AIDS yang berusia di atas 12 bulan di negara-negara di mana transmisi kininya tinggi. Dan juga semua anak yang sudah menyelesaikan secara komplit pengobatan untuk sakit TB. Lalu populasi kedua adalah household contact. Jadi mereka yang memiliki kontak erat serumah dengan penderita sakit TB. Di sini yang sudah ada rekomendasi kuat dari WHO untuk pemberian TPT adalah anak di bawah 5 tahun. Lalu mereka yang berusia di atas 5 tahun. Dan juga mereka-mereka yang sudah terpapar hukuman TBC resisten obat. Lalu populasi ketiga yang menjadi target pemberian terapi pencegahan TBC adalah mereka yang dalam atau sedang mendapatkan anti-TNF terapi, sedang dalam dialisis, atau sedang dalam persiapan untuk mendapatkan baik transplantasi organ maupun transkursi darah. Dan mereka juga yang memiliki riwayat silikosis. Ini yang saya buat di sini adalah populasi yang mendapatkan rekomendasi kuat dari WHO untuk diberikan TPT. Lalu beberapa populasi lainnya seperti warga binaan, petugas kesehatan, imigran dari negara yang NMSTB, mereka yang tunai wismah, dan mereka yang menggunakan obat. Ini mendapatkan kondisional rekomendasi dari WHO untuk diberikan TPT sesuai dengan kebijakan nasional yang berlaku di masing-masing negara. Lalu juga mereka-mereka yang memiliki sakit diabetes sedang dalam harmful use of alkohol, jadi pengguna alkohol mereka yang prokop dan juga mereka yang berat badannya kurang. Ini juga mendapatkan kondisional rekomendasi dari WHO untuk diberikan TPT. Lalu tahapan kritikal berikutnya adalah bagaimana kita bisa merulau adanya sakit TB pada populasi tersebut. Jadi sebagai catatan, kalau memang dia sakit TB tentunya akan diterapi dengan pengobatan TBC yang regular, sedangkan mereka yang sudah berhasil dieksklusikan sakit TB-nya akan diberikan obat-obatan untuk TPP, tuberculosis preventive treatment. Jadi menurut guideline WHO tahun 2020, semua dewasa maupun remaja dengan HIV harus wajib di screening untuk TBC sesuai dengan algoritma klinis yang berlaku di negara tersebut. Lalu, mereka yang tidak ada gejala seperti adanya batuk, demam, penurunan berat badan, atau keringat malam, itu sangat dikatakan tidak mungkin atau kecil kemungkinannya mempunyai sakit TB, sehingga harus diberikan pengobatan pencegahan TBC terlepas dari status ART-nya, apakah tidak on ART, apakah belum. Lalu juga dewasa dan remaja dengan HIV AIDS yang setelah di screening oleh clinical algoritma TBC sesuai dengan deadline doma nasional yang memiliki gejala, baik itu adalah batuk, demam, penurunan berat badan, maupun keringat malam, mungkin memiliki sakit TB, ini harus dievaluasi juga untuk TBC-nya dan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Dan bila mana kemungkinan sakit TBC-nya sudah berhasil dieksklusi, katakanlah sudah dites dengan TCM dan hasil negatif, maka populasi ini wajib diberikan TB preventive treatment. Lalu di sini bagaimana fungsi atau peran dari chest x-ray concern, jadi chest x-ray di sini bisa, dapat, tapi tidak wajib. Jadi dapat diberikan atau diperiksakan kepada mereka yang hidup dengan HIV-AIDS, ODA, dan bila mana tidak ditemukan adanya kelainan-kelainan radiografis, maka preventive treatment atau tuberculosis preventive treatment ini dapat diberikan. Lalu juga pada bayi maupun anak dengan HIV-AIDS yang memiliki katakanlah kenaikan berat badannya yang sangat kurang ataupun bahkan tidak bertambah, lalu dia ada demam dan batuk, lalu juga ada riwayat kontak dengan penderitaan TB ini juga harus dievaluasi untuk sakit TB-nya dan juga penyakit-penyakit lainnya yang memiliki gejala yang sama dengan TB-C. Bila mana dalam pemeriksaan ini sakit TB dapat dieksklusi berdasarkan clinical evaluation yang sudah sesuai dengan pedoman nasional maka anak-anak ini harus diberikan TB-preventive treatment berapapun umurnya. Jadi di guideline lehal terbaru di tahun 2020 ini kita tidak lagi hanya memfokuskan pemberian trafik pencegahan tuberculosis hanya pada anak di bawah 5 tahun. Jadi di sini berapapun usia anak bila mana setelah appropriate clinical evaluation bisa dieksklusi sakit TB-nya wajib diberikan terapi perjagaan tuberculosis. Lalu juga ini populasi berikutnya adalah mereka yang kontak serumah dengan penderita TB paru maka di sini tidak adanya gejala-gejala TB dan juga tidak adanya temuan-temuan chest x-ray yang menunjang ke arah TB maka ini mereka dapat diberikan jadi untuk TB preventive treatment ini adalah kondisional rekomendasi jadi kalau kondisional rekomendasi ini tidak wajib dilaksanakan dan mengacu terhadap pedoman nasional yang ada di negara tersebut lalu ini adalah saya mencoba untuk mengilustrasikan apa namanya algoritme yang berdasarkan dari WHO ini bisa dilihat ada tiga point of entry di mana dia positif dan ada satu saja gejala dari batuk atau demam atau penurunan berat badan atau keringat malam bila ada satu gejala maka kita akan menginvestigasi untuk adanya sakit TB bila tidak ada kita akan coba untuk memberikan terapi pencegahan kecuali bila mana ada kontraindikasi kalau ada kontraindikasi maka dia tentunya tidak dapat diberikan tapi kalau tidak ada kontraindikasi maka wajib diberikan TB preventive treatment lalu disini entry berikutnya adalah dari household contact mereka yang kontak serumah atau tinggal serumah dengan pasien TB bila ada gejala maka dia akan lanjut untuk diinvestigasi adanya sakit TB bila tidak ada gejala kita lihat lagi bila dia kurang dari 5 tahun bila atau dia di atas 5 tahun kalau dia kurang dari 5 tahun maka secara otomatis dapat diberikan tarif pencegahan tuberculosis tinggal dilihat apakah ada kontraindikasi atau tidak tapi bila dia di atas 5 tahun dengan kontak serumah maka kita wajib untuk melakukan pemeriksaan kedua adalah dapat menggunakan dengan TST mantuk tes atau igra bila mana dia positif atau tidak tersedia maka kita lanjutkan untuk pemeriksaan chest x-ray bila mana dia abnormal chest x-ray maka kita bisa lanjut untuk tetap menginvestigasi kemungkinan dari sakit TB bila mana dia normal atau tidak tersedia ini bisa diberikan TB preventive treatment ini yang saya lihat disini yang apa warnanya itu abu-abu muda ini tergantung kita bisa menerjemahkan ini tergantung dari kebijakan lokal atau pedoman nasional yang berlaku lalu entry berikutnya adalah mereka yang dalam populasi lain yang memiliki resiko tinggi tadi seperti misalnya yang sedang dalam terapi TNF alpha dalam persiapan untuk transplantasi silikosis nakes ataupun warga binaan ini mereka akan lanjut dengan diperiksa dengan TST atau IGRA terlebih dahulu dan bila positif atau tidak tersedia maka bisa dilakukan dengan chest x-ray sesuai dengan pedoman nasional yang berlaku dan bila mana jadi ini sekali lagi adalah algoritma yang ditawarkan atau menjadi acuan dari WHO guideline tahun 2020 lanjut bagaimana dengan tes untuk bisa melihat apakah itu tibi infeksi atau tidak disini ada dua tes yang sudah direkomendasikan di WHO guideline tahun 2020 ini apakah bisa melakukan TST ataupun IGRA ini dapat dilakukan untuk melakukan tes terhadap infeksi tibi tapi di sini sebagai catatan tes untuk tibi infeksi ini tidak menjadikan satu kewajiban atau satu syarat untuk memulai terapi pencegahan tuberkosis pada ODA maupun anak di bawah 5 tahun yang memiliki rewayat kontak dengan mereka yang sakit TB tapi di luar populasi tersebut bila dia bukan ODA dan bila media usianya di atas 5 tahun maka dapat dilakukan tes untuk mengkonfirmasi adanya infeksi tibi dengan menggunakan TST atau IGRA lalu bagaimana dengan opsi-opsi yang ditawarkan untuk terakhir penjagaan tuberkosis ini di guideline WHO tahun 2020 ini ada beberapa pedoman yang baru atau regimen terbaru di sini bisa kita lihat yang baru ditambahkan adalah satu bulan regimen memberian INH dan revampentin secara dosis harian lalu juga empat bulan untuk pemberian revampisin sendiri setiap hari dalam waktu empat bulan ini dua regimen ini adalah yang terbaru di pedoman WHO tahun 2020 pilihan 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 lainnya kita bisa lihat di sini yang ada tanda aspek ini adalah yang strong rekomendasi jadi rekomendasi kuat dari WHO adalah pemberian 6 atau 9 bulan INH dosis harian lalu 3 bulan seminggu sekali pemberian revampentin dan INH dan 3 bulan untuk pemberian harian untuk INH dan revampicin bagaimana itu bisa dilihat dalam tabel berikut ini jadi kalau untuk anak kita bisa lihat kalau di bawah 2 tahun kita preferred regimennya adalah menggunakan 3 bulan revampicin dan isoniazid tapi kalau FDC ini tidak tersedia maka kita rekomendasikan memberian 6 bulan isoniazid lalu untuk anak-anak berusia 8-10 tahun dengan berat badan di bawah 25 kg regimen terpilihnya adalah tetap 3 bulan INH dan revampicin lalu bila FDC ini pun tidak tersedia dapat menggunakan 6 bulan INH harian seperti yang sudah kita lakukan sekarang atau juga pemberian regimen 3HP untuk anak-anak yang lagi di atas 10 tahun atau mereka yang di atas 25 kg kita dapat menggunakan preparat regimen 3 RH menggunakan preparat dewasa ataupun juga bisa menggunakan 3HP yang menggunakan juga formula dewasa atau bila mana dia di atas 13 tahun dan tersedia kita bisa memberikan 1 bulan INH dengan revampicin untuk anak-anak dengan HIV 2H maka yang direkomendasikan adalah opsinya 6 bulan INH kita harapkan atau lebih disukai bila kita ada dispersible tablet lalu untuk mereka anak-anak yang saat ini menggunakan evapurant based regimen kita bisa menawarkan penggunaan 3RH atau bila bisa menelan tablet bisa diberikan juga 3HP dengan catatan usianya di atas 2 tahun karena saat ini belum ada evidence-evidence atau penyelitian yang kuat untuk memberikan 3HP untuk anak-anak di bawah 2 tahun lalu dapat juga diberikan 1 bulan revampicinan isoniasid bila usianya di atas 13 tahun nah ini saya melihat kembali ke pedoman nasional yang saat ini berlangsung saat ini hanya ada 3 regimen yang tersedia yaitu 3HP 3HR dan juga 6 bulan soniasid kita lihat di sini adalah pilihan dari pedoman nasional adalah bila anak kontak serumah berusia di bawah 2 tahun maka pilihannya bisa memberikan 3 bulan hasil terhadap misin atau 6 bulan soniasid saja bila kontak serumah dalam usia 2-4 tahun maka pilihannya adalah 3HP kontak serumah di atas 5 tahun bukan pilihannya 3HP untuk ODA di bawah 2 tahun pilihannya adalah 3HR dan juga 6 bulan soniasid ODA dengan usia di atas atau sama dengan 2 tahun maka pilihannya adalah 3HP dan juga 6 bulan soniasid dan untuk kelompok risiko lainnya seperti INMES warga binaan NAKES atau pilihannya yang dalam persiapan untuk transplantasi dialisis maka pilihannya adalah 3HP 3 bulan dosis mingguan trifapentine dan isoniazid ini adalah satu panduan dari WHO bagaimana kita mengatakan bahwa pemberian terapi pencegahan itu sudah komplit disini kita bisa lihat kalau regimen yang diberikan adalah 6 bulan dosis harian maka expected dosisnya jumlah total dosis yang diharapkan adalah 182 dan bila mana kita katakan dia bisa komplit minimal 80% kematian dosisnya sudah tercapai lalu kita bisa memberikan extended untuk perpanjangan treatment banyak duration ditambah 33% additional time waktu tambahan jadi ini bisa kita lihat jadi katakan buat 6 bulan isoniazid kita bisa memperpanjang waktunya sampai 29 hari untuk yang 3HR kita bisa memperpanjang pemberiannya sampai 120 hari tapi tergantung dengan kondisi yang ada ditemukan jadi ini spesifik per individual kasus masing-masing jadi bisa kita lihat tahapan-tahapannya adalah kita mencari target population nya lalu sesuai dengan populasi ini kita melakukan evaluasi apakah dia eligible untuk pemberian TPT dan kita lakukan pemberian TPT dan kita pantau pemberiannya sampai selesai secara programmatik ada 3 indikator yang kita monitor untuk TPT ini pertama bagaimana dengan conference contact investigation nya karena untuk pemberian terapi penjagaan ini tidak bisa lepas dari investigasi kontak seperti yang tadi kita lihat di deadline WHO tahun 2020 sudah ada populasi khususus berikutnya adalah kontak serumah yang kontak semua dari yang sakit TB sehingga kontak investigasi ini menjadi satu tahap yang sangat krusial untuk mencari mereka yang eligible untuk pemberian TPT lalu bagaimana juga TPT coverage nya dan bagaimana TPT completion nya apakah semua yang kita berikan itu bisa menyelesaikan penggembatan pencegahan tuberkosis pada waktu yang diharapkan lalu bagaimana impaks darah global sebenarnya kalau kita lihat dari UN high level meeting tahun 2018 member states termasuk Indonesia di sini yang juga mengusung pemberian rekomendasi terhadap pemberian TP prevention pada mereka dengan beresiko tinggi jadi kita sudah berkomitmen untuk scale up akses untuk testing TB infection bahwa secara di globally akan kita menargetkan ada 30 juta pasien atau penderita yang mendapat TB prevention treatment by 2022 lalu juga development atau penemuan dari vaksin-vaksin terbaru juga termasuk measure-measure terhadap infection prevention control akan kita perkuat tapi sayangnya sejak tahun lalu kita mengalami pandemi COVID-19 dan sepertinya target-target yang tadi kita katakan sangat bombastis tadi akan sulit buat kita capai kalau kita melihat secara global ada impact dari COVID-19 ini cukup membuat kita setback kita bisa lihat di bawah sini kalau misalnya global TB case detection menurun lebih dari 25% dalam 3 bulan kita juga akan mendapatkan penambahan 190 ribu kematian akibat TB dan juga bila deteksi kasus secara global turun lebih dari 50% maka kita mungkin akan kembali ke level epidemi TB di tahun 2020 seperti tadi mungkin Pak Imran sempat sampaikan di awal pendahuluan bahwa tahun 2020 ini Indonesia penurunan deteksi kasusnya turun sampai kurang lebih 46% dan ini membutuhkan kerja keras dari kita semua agar kita bisa mengembalikan trennya untuk penemuan kasus jangan sampai turun lagi karena kita akan kembali ke level tahun 2012 dan ini juga ada yang menarik bahwa bagaimana peran dari TB preventive terapi dalam COVID-19 ini kita ketahui bahwa di berbagai negara dan termasuk Indonesia kita memperlakukan yang namanya lockdown jadi kita berharap bahwa anak-anak kita tidak bersekolah sekolah sekolah dari rumah lalu mereka diharapkan tidak keluar dari rumah sehingga penularan TBC dalam rumah pun akan tinggi dan juga dari beberapa studi menyampaikan bahwa ada penurunan kasus itu juga berkaitan dari ketakutan oleh penderita untuk mengakses kesehatan sehingga mereka yang sakit kalau tidak sakit berat banget mereka lebih baik di rumah saja tinggal serumah dan tidak mencari apa namanya pahalan kesehatan sehingga kita bisa harapkan dengan Indonesia dimana kultur kita adalah anak-anak tinggal juga bersama keluarga besar ada nenek kakek itu kemungkinan untuk kesahakanlah penularan TB di dalam rumah juga cukup tinggi sehingga saya rasa ini adalah cukup relevan dengan situasi Indonesia bahwa pemberian TB terapi itu menjadi satu emergency response terhadap COVID-19 pandemi dan ini harus segera kita bersama-sama untuk memperluas lagi capaian dari pemberian terapi pencegahan tuberculosis ini selanjutnya saya akan sedikit meng-highlight ada beberapa update terbaru untuk TB infection prevention and control seperti ketahui pencegahan TB itu ada dua apa ya namanya bukan topik ada dua kegiatan utama pertama adalah pemberian terapi pencegahan tuberculosis dan kedua juga TB infection control nah tahun 2019 WHO sudah mengeluarkan perdoman terbaru saya akan mencoba meng-highlight rekomendasi-rekomendasi terbarunya pertama untuk yang administrative control jadi disini kita harapkan bahwa rekomendasinya adalah langsung melakukan triase pada mereka yang memiliki tanda dan gejala TB atau mereka yang sudah confirm bahwa mereka dengan sakit TB ini agar dapat menurunkan resiko transmisi TB terhadap nakes ataupun juga mereka yang datang ke fasilitas kesehatan lalu rekomendasi kedua setelah dilakukan triase kita harapkan adalah satu separasi untuk respiratologi atau isolasi misalnya mereka yang dalam triase jadi identifikasi ada batuk-batuk segera kita pisahkan dan kita percepat layanannya kita berikan masker dan sebagainya lalu rekomendasi yang ketiga adalah ini yang penting adalah prompt initiation untuk efektif TB treatment buat mereka yang sakit TB dan ini bisa katakan adalah pemberian terapi sebagai pencegahan jadi pencegahan untuk terjadi transmisi lebih lanjut dan ini yang harus sebenarnya kita giatkan lagi bagaimana kita secara dini mendeteksi sakit TB dan secara dini juga memberikan pengobatan-pengobatan TB yang tepat dan akurat dan memastikan bahwa pengobatannya selesai lalu rekomendasi yang keempat adalah respiratory hygiene termasuk kedalamnya etiket batuk dan ini juga sangat direkomendasikan untuk menurutkan transmisi TB baik buat nakes mereka-mereka yang datang ke fasilitas kesehatan maupun mereka-mereka yang dengan populasi yang berisiko tinggi terhadap transmisi TB lalu yang kedua ini ada dua rekomendasi terkait environmental control jadi bisa dilihat di sini di rekomendasi yang baru ini WHO sudah merekomendasikan penggunaan upper room grimy ultraviolet system untuk menurunkan transmisi mikobacterium tuberculosis terhadap nakes dan mereka yang datang ke dalam fasilitas kesehatan hanya ini memang masih rekomendasinya secara kondisional jadi ini dikembalikan kesiapan dan polisi dari country masing-masing negara masing-masing dan rekomendasi yang ke enam adalah improvement dari sistem ventilasi di sini sudah termasuk ke dalamnya bagaimana kita menggunakan ventilasi secara natural mix mode atau medical ventilasi dan juga di sini sudah dimension adalah penggunaan HEPA filters ini juga sangat efektif untuk menurunkan transmisi dari mikobacterium tuberculosis dan yang terakhir adalah untuk respiratory protection ada satu rekomendasi untuk menurunkan partikulat respirators di dalam framework atau respiratory protection program untuk menurunkan transmisi mikobacterium tuberculosis pada nakes mereka datang fasilitas kesehatan dan juga mereka dalam populasi dengan resipu tinggi untuk transmisi TB mungkin demikian update dari kami sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu bahwa ini waktunya kita untuk scale up memperluas mempercepat akses untuk TB preventive treatment terima kasih baik terima kasih dokter Regina telah memaparkan materinya pada pagi hari ini siang hari ini telah disampaikan oleh dokter Regina bahkan tadi sudah diingatkan juga oleh Pak Imran di awal bagaimana cakupan penemuan kita yang masih sangat rendah dan juga bukan cuma itu bagaimana cakupan dari TPT kita yang sangat rendah dimana saat pandemi COVID seperti ini bahkan tadi disampaikan oleh dokter Regina sifatnya malah menjadi emergensi untuk TPT ini mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin diperjelas oleh peserta silahkan akan ada sesi tanya jawab untuk itu tapi kita beralih dulu ke materi selanjutnya materi terakhir pada siang hari ini oleh dokter Lita Feriawati MKS SPPA beliau dokter spesialis patologi patologi anatomi menyelesaikan S1-nya di FK USU dan kemudian patologi anatominya di FK USU juga dan juga beliau saat ini sebagai dokter spesialis patologi anatomi di rumah sakit Siti Hajar Medan dan juga rumah sakit Evarina Etaham Berastagi dan sebagai dokter koordinator klinik Afiati Padang Bulan Medan nah beliau akan memaparkan kepada kita sebagai pembelajaran tentang implementasi tata laksana TB di layanan kesehatan swasta saya kira ini juga hal yang sangat penting untuk kita dengarkan bersama bagaimana sebenarnya praktek-praktek dari implementasi tata laksana TB ini di layanan kesehatan swasta saya kira salah satu ranah yang memang belum banyak dilakukan oleh Faskes swasta dokter Lita telah hadir bersama kita ya ya dokter Adiansah apakah bisa dimulai ya silahkan dokter Lita tempat kita persilahkan ya terima kasih kepada moderator dokter Adiansah ya izinkan saya share screen dulu apakah sudah terlihat dokter terlihat dok ya oke ya baiklah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Subdirekturat TB kemudian pada Dinas Kesehatan Provinsi Semata Utara dan Kota Medan serta pada US TBPS ya atas terserengarannya acara webinar ini dan memungkinkan mengundang kembali Clean Aviate untuk berpartisipasi dalam mengisi webinar ini nah jadi kami diberikan topik untuk memaparkan implementasi layanan TB di klinik swasta yaitu di klinik kami klinik Aviate dan ini merupakan pembelajaran ya seperti kita ketahui pembelajaran tentunya itu suatu proses ya timbal balik interaksinya ada untuk menuju tujuan yang atau proses yang lebih baik lagi gitu jadi mungkin disini kami berharap apa yang sudah kami lakukan untuk layanan TB kami bisa menjadi memotivasi kepada teman-teman semua terutama di klinik swasta tetapi juga mungkin kami bisa mengambil juga pelajaran untuk perbaikan ya apa saja mungkin layanan TB kami yang perlu disempurnakan kami juga akan memaparkan disini kami juga akan memaparkan juga apa saja kekurangan ataupun yang harus diperbaiki dari pelayanan kami ya untuk ke depannya oke nah jadi mungkin ini profil dari klinik Aviate ya jadi kami berlokasi di Jalan Jamin Ginting nomor 15 Padang Bulan dan berdiri sejak tahun 1995 dan layanan yang tersedia kami melayani BPJS Kesehatan dan penanggara kerjaan kemudian mandiri dan juga kami menerima masyarakat umum dan ada poli gigi juga dan poli KIA kapitasi kami kapitasi kami di atas 10.000 dan nata-nata kunjungan per bulan pasien kami sekitar 1.200 orang ya sebenarnya kami ada lagi klinik cabang dari Aviate Padang Bulan yaitu Aviate Jamin Ginting ya dengan kapitasi yang lebih sedikit oke jadi kami akan mulai bercerita mengenai kapan ya kami sudah mulai layanan TV jadi mulai dijalankan itu sekitar tahun 2015 ya kenapa akhirnya kami memulai untuk mulai melayani masalah TV ini ya karena terus saja dengan kapitasi di atas 10.000 memungkinkan kita akan menerima banyak sekali pasien-pasien suspek kan gitu ya dan pasien-pasien suspek itu tentu saja kita akan rujuk kita akan rujuk kita pastikan kembali diagnosis HIV-nya dengan permisaan sputum dan juga radiologi kan gitu ya dan jika sudah terdiagnosa tentunya pasien akan memulai pengobatan TV-nya di rumah sakit yang dirujukkan gitu dan dengan berjalannya hal tersebut angka rujukan kami cukup tinggi untuk pasien-pasien TV dan itu juga membuat kami juga untuk berpikir kenapa tidak kita mulai mengimplementasikan perlainan TV di samping itu juga dengan adanya memang masalah TV ini yang sudah tidak bisa kita sampingkan seperti tadi sudah diberikan paparan oleh panelis sebelumnya kita sudah masuk ke juara kedua ini juara yang tidak bisa dibanggakan juara 2 TV kemudian Dr. Maria tadi sudah katakan banyak hal yang harus diperhatikan untuk TV ini dan itu membuat kita harus sudah mulai aktif untuk ikut juga mengentaskan TV di Indonesia jadi awalnya tahun 2015 sampai 2017 itu SDM yang kami punya itu belum terlatih jadi masih istilahnya bukan serabutan sebetulnya sudah ada dokter penanggung jawabnya tetapi ini masih saling didelegasikan jadi misalnya pasien-pasien TV didelegasikan pada petugas yang bertugas pada shift tertentu sehingga itu saja laporannya tidak begitu baik dan banyak miskomunikasi begitu sudah mulai banyak diadakannya seminar-seminar kemudian adanya pertemuan-pertemuan untuk monitoring evaluasi dan kami mulai aktif mengikutinya sudah mulai terbimbing bahwa ternyata harus fokus jadi tim ini memang harus fokus jadi SDM-nya juga harus ditentukan sehingga untuk laporannya fokus dan untuk terapinya juga harus kita harus fokus itu terjadi sejak tahun 2017 sehingga saat ini jadi kami sudah punya SDM yang sudah terlatih dan sudah tertentu untuk melayani TV ini kalau kita lihat sarana-prasarana yang ada di klinik kami kami punya ruang tunggu yang terbuka awalnya terbuka sebetulnya kami bukanya di teras tetapi karena berjalannya waktu akhirnya beralih ruangan untuk TV itu di lantai 2 tetapi kami usahakan berventilasi disitu nanti kita bisa lihat untuk foto-fotonya kemudian bagaimana untuk diagnostiknya untuk diagnostik TV ini karena kami tidak punya lab untuk pemisahan BTA tersebut kami berkelisaman puskesmas jaring kami yaitu puskesmas padang bulan bagaimana kami mengirim pasien kami ke puskesmas padang bulan yang terduga TV untuk pemisahan dahak dan kalau misalnya memungkinkan kami juga merujuk ke rumah sakit untuk pemisahan fotoronsen kemudian pasien-pasien yang sudah terdiagnosa sebelumnya di rumah sakit secara emergensi atau secara eksidental dan akhirnya datang ke paskes itu juga akhirnya kami masukkan ke dalam pasien-pasien TV kami seperti itu kemudian pengobatannya bagaimana jadi obat-obatannya tentu saja kami kita sama mempunyai mas juga kita mengebrok obat-obatan dari pasien-pasien yang sudah terdiagnosa dan nantinya pasien akan mengambil obat itu di klinik secara rutin pada saat TBD jadi TBD itu adalah suatu hari yang kita tentukan yaitu satu hari pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya dimana pasien TB kita hadirkan dan kita berikan edukasi di situ pemberian obat dan juga pemberian program lain misalnya program makanan tambahan ini adalah tabel mengenai penemuan terbuka TB di tahun 2020 sampai 2021 kita lihat pada bulan Juli sampai September 2020 pasien terbuka TB kami ada 18 dan terkonfirmasi TB ada 3 orang sehingga pasien yang kami umbati pada bulan tersebut ada 3 orang dan kita lihat disini bahwa pasien-pasien yang terbuka TB itu semuanya kami rujuk ke rumah sakit ataupun ke puskesmas untuk diadakan pemeriksaan kemudian pada bulan Oktober dan Desember pasien-pasien yang terbuka TB ada 10 dan 10 ini kami kirim ke puskesmas rumah sakit dan terkonfirmasinya 5 sehingga pengobatan yang diberikan untuk pasien itu 5 pada 2021 pada bulan Januari sampai Maret trendnya menurun memang ya mungkin karena pandemi ini ada 8 dan terkonfirmasi positifnya ada 3 April sampai Juni itu kita temuin ada 6 dan tidak terkonfirmasi positif sehingga kami tidak ada mengobati pasien TB untuk bulan April sampai Juni ya memang seperti tadi sudah disampaikan Dr. Maria memang apa namanya trendnya menurun ya mungkin karena pandemi ini dan mungkin disini menjadi salah satu apa namanya diskusi juga ya bagaimana supaya cakupan untuk menemukan pasien-pasien terluga TB itu bisa tetap tinggi seperti tahun-tahun kemarin ya memang kesulitannya nantinya klinik tidak mempunyai kader seperti halnya puskesmas ya sehingga mungkin agak susah ya menemukan pasien-pasien terluga nah ini merupakan gambaran alur diagnostik dari klinik kami ya jadi pasien datang yang terluga TB dengan apa simptom seperti ini ya kita kita akan bawa untuk perlindungan lab ya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit ya disini klinik sudah harus membuat form TB05 ya untuk pengantar labnya ya dan kemudian jika ini sudah terkonfirmasi positif ya dokter di klinik akan memberikan terapi sesuai dengan panduan ya jadi dokter di klinik aviati yang menentukan di unusannya ya berdasarkan hasil dari labnya dan di klinik sudah langsung harus diadakan tes diabetes dan HIV ya karena kita memang sudah bekerjasama dengan puskesmas padang bulan sebagai jejaring kita sudah diberi kewenangan ya untuk mendapatkan kit ya untuk pemeriksaan HIV jadi pasien tidak perlu harus kita bawa ke puskesmas untuk pemeriksaan HIV jadi begitu pasien datang sudah kita periksa semua untuk awal terapi ya kemudian disitu sudah mulailah kita jaring ataupun ya kita tracing ya yang terpapar ya di rumahnya jadi disitu petugas klinik sudah harus membuat form TB01 ya untuk penyatatan 02 dan 09 ya 09 ini terutama pasien-pasien yang terbiak penyakusah HIV di rumah sehat lain yang datang ke pemeriksaan HIV jadi itu teleform untuk apa namanya pemindahan ya pemindahan terapi seperti itu nah kemudian setelah kita tentukan obatnya pasien kita antar ke puskesmas ya dan disitu kita akan menerima paket OAT khusus untuk pasien tersebut dan akan paket tersebut akan tetap berada di klinik ya untuk diberikan ke pasien secara berkala pada saat TBD ya nah disini puskesmas pandang umpulan akan mencatat di TB01 dan kami TB03 dan kami juga mempunyai TB03 bayangan ya mungkin untuk kontrol juga ya jadi selanjutnya pasien akan terus melanjutkan terapi OAT di klinik AFIATI sampai selesai ya sampai selesai apa namanya terapinya itu ya dan selama proses 6 bulan sampai 8 bulan itu kami tetap melaksanakan TBD secara rutin untuk pemantauan pasien berupa mungkin limbang berat badan KGD-nya ya kemudian apa namanya edukasi ya kemudian membentuk peer group antar mereka ya supaya mungkin saling memberikan motivasi juga dan memberikan masukkan makanan satu sama lain kemudian vitamin ya seperti itu nah kemudian setelah selesai kami akan kembalikan pasien untuk misalnya putum kembali ya di puskesmas ataupun di rumah sakit seperti itu jadi kasus-kasus tertentu misalnya yang pasien harus mengalami melaksanakan TCM itu itu tidak sama kembali dengan puskesmas yang akan berujuk ke rumah sakit umum pusat Aji Adi Malik nah seperti itu kira-kira jadi secara singkatnya terkonfirmasi obat akan diambil dan didop di klinik dan selanjutnya klinik lah yang mengolah pasien itu sampai selesai pengobatan nah untuk laporannya dari tahun 2020 itu sebelum 2021 ya jadi 2017 sampai 2020 itu klinik itu mengisi form TB01-020-509 dan melaporkannya ke puskesmas jadi puskesmas nantinya yang melaporkan ke SITB-nya tetapi sejak tahun ini ya 2021 klinik Aji Adi sudah melaporkan SITB secara mandiri jadi ini cukup membantu bagi kami walaupun kami tetap mengisi form TB01-020-509 sebagai kontrol juga jadi bagaimana ya pengalaman kami dalam memulai lain-lainan TB mungkin ini untuk memotivasi teman-teman lain di klinik suasana kok mau ya susah-susah ya nambahin tugas kan gitu ya nambahin tugas ngurusin TB ini gitu kan udah ada puskesmas di wilayah kerja kita kan gitu ya nah sebenarnya dengan saling berkolaborasi tentu saja kita juga berlukan bentuk bentuk nyata kita ya sebagai pertainan kesehatan ya untuk ikut mengelimentasi TB sebenarnya itu ya jadi memang harus ada komitmen ya jadi langkah-langkah yang kami jalankan saat memulai lainan TB di klinik adalah memastikan identitas pasien dulu ya kemudian petugas memberikan informasi dan edukasi ke pasien dan keluarga terkait dengan kondisi kesehatannya karena kenapa pasien itu jangan sampai kaget harus makan obat terus menerus setiap hari lagi selama 2 bulan pertama dan nantinya sampai 6 bulan dengan berbagai konsekuensi misalnya gatel-gatel mual nah itu memerlukan suatu pendekatan tersendiri nah itu jadi petugas kami sudah terlatih memang sudah untuk memberikan informasi dan edukasi dan pendekatan kepada pasien dan keluarganya dan kemudian di awal sudah saya katakan ada pemisahan KGD dan HIV dan menganjurkan pasien tetap mengambil obat di klinik dan jika berhalangan pada TBD kita arahkan kita selalu pantau lewat telepon atau WA untuk mengambil obat di waktu tertentu di mana misalnya di hari minggu misalnya di mana klinik tidak begitu rame jadi tidak begitu banyak pasien nah kemudian apa saja sumber daya yang harus disiapkan seperti sudah saya katakan memang harus ada SDM yang memang fokus mengurusin ini jadi selain ada dokter penanggung jawab klinik saya saya juga mempunyai dokter penanggung jawab TB di klinik kami masing-masing jadi dokter penanggung jawab TB tentu saja dia harus menguasai dan penanggung jawab untuk program TB-nya dan tugas TB yang memang sudah terlatih untuk menangani semua pelaporan dan menangani semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan TB tentu saja dengan manajemen klinik jadi manajemen klinik juga termasuk sumber daya yang keseluruhannya ini harus komit kenapa perlu melibatkan manajemen tentu saja karena ini akhirnya melibatkan juga untuk cost tidak bisa dipungkiri pemberian insentif itu juga akan membuat motivasi bekerja itu menjadi lebih baik jadi kami juga memberikan insentif juga untuk petugas TB kami dan juga semua yang terlibat dalam suatu program jadi itu merupakan penambah semangat juga jadi memang seluruh hal-hal yang ada di klinik itu memang harus komitmen jadi jejaring kami adalah dengan puskesmas pada bulan dimana kami merupakan apa namanya fasilitas kesehatan suasana yang berada dalam wilayah kerja mereka dan kami selalu berkoordinasi dengan petugas TB di puskesmas dan mengikuti semua kegiatan yang rutin diadakan oleh pihak puskesmas dan dinas kesehatan jadi ikut sertanya mungkin kami dalam webinar ini sebagai apa namanya pemateri ya yang memaparkan pengalaman kami mungkin ada kaitannya juga dengan aktifnya klinik aviati untuk mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh pihak puskesmas dan dinas kesehatan nah maaf disaya ya jadi pembelajaran yang bisa kita lihat ya mungkin di klinik kami sudah berjalan dengan baik adanya info pencatatan pasien secara terkomputerisasi ya tapi sudah mempunyai STTB mandiri dan rata-rata jumlah kunjungan pasien total dalam sehari itu 40 pasien ya untuk pasien TB-nya tapi memang cenderung menurun pada masa pandemi ini ya ya itu memang salah satu hal yang di PR kami juga bagaimana caranya supaya jangkauannya tetap seperti dulu untuk saat ini mungkin kami mengandalkan menggunakan JKN mobile ataupun JKN fast cash ya untuk menanyakan misalnya adanya keluhan pasien ya tetapi sulitnya memang dengan adanya pandemi COVID ini pasien jadinya agak apa ya gak terus terang ya misalnya ada batu-batu ya kan batu-batu demam itu kayaknya identik dengan apa namanya penuluhan COVID ya jadi mereka tuh agak sulit juga misalnya kita chat ya menanyakan kabar ya misalnya ya secara random ya untuk melihat bagaimana kesehatan pasien-pasien kita yang tidak berkunjung ke klinik nah itu mungkin agak susahnya disitu karena kita juga tidak mempunyai kader yang turun ke lapangan dan apa saja sudah berjalan dengan baik MOU dengan Puskemas sudah berjalan dengan sangat baik dan hubungan kami juga sangat sangat baik ya dan saling apa namanya komunikasinya sudah sangat baik kemudian hal-hal apa yang masih membutuhkan dukungan pada klinik kami ya tentu saja tidak laboratorium ya karena perbatasan fasilitas tapi itu pun masih bisa disikapi juga karena kita selalu ber apa namanya berkisaman Puskemas kemudian mendunung klinik kami yang berupa ruku yang belum sesuai dengan kegiatan TBD tetapi ya itu kita minimalkan dengan ventilasi yang terbuka dan setelah selesai sebelum dan selesai kegiatan kami selalu seperti tadi Ibu Maria paparkan ya memang sejak COVID itu kami selalu menggunakan yang gelmi sidal UV itu ya lampu UV itu ya untuk menstabilkan ruangan ya jadi itu paling tidaklah upaya kami lah untuk apa namanya membuat ruangan ya untuk kegiatan TBD itu bisa paling nggak ya lebih sesuai lah untuk standar yang harus diharuskan kemudian terbatasnya waktu pengantaran seputum dan hasil baru keluar satu minggu kemudian ini juga hal ini pernah dibahas juga waktu pertemuan-pertemuan secara virtual kami dengan dengan Puskesmas dengan rumah sakit akhirnya rumah sakit memberikan kontak persennya gitu ya jadi supaya komunikasi lebih baik dan waktu pengantaran dan hasilnya itu bisa lebih cepat seperti itu pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak kembali ke klinik dengan alasan tetap mau diterapi oleh datuk spesialis kadang-kadang memang ada yang pasiennya spesialis minded jadi dia udah bagusnya saya tuh terapi sama spesialis karena ini kan udah kena paru-paru padahal obat yang diberikan oleh spesialis rumah sakit jadi sama dengan obat-obat yang diberikan mungkin itu kita perlu edukasi dan motivasi ke pasien jadi rencana kami ke depan itu sudah ada grup whatsapp memang ya dengan antara klinik puskesmas itu tentu saya harus lebih ditingkatkan lagi komunikasinya kemudian pengambilan OAT langsung ke BINCAS mudah-mudahan kami sudah bisa mendapatkan izin untuk itu karena selama ini pengambilan obatnya itu masih ke puskesmas jadi kalau sudah bisa ngambil ke BINCAS kami bisa men-stop obat itu sampai kebutuhan 3-6 bulan ke depan sehingga pasien yang terdiagnosa itu sudah langsung bisa diberikan latinya demikian mungkin itu rencana ke depan yang akan terus kami follow jadi sarannya mungkin ya mungkin take home message-nya mungkin ya untuk klinik-klinik swasta jadi kami menghimbau klinik-klinik swasta lain untuk ikut berkomitmen dengan kelainan TB ya karena kita lihat kenyataannya memang kita ada target 2030 kita sudah bebas TB gitu kan kemudian tadi dokter pemantri sebelumnya juga mengatakan adanya harusnya ada generasi emas di situ ya gimana kalau memang kita tidak berkomitmen ikut bersama-sama ya terus saja tidak akan bisa mencapai target yang sudah dicanakan tersebut ya kemudian membuat peer group antar klinik swasta untuk saling memberikan masukan motivasi menjalankan program TB ini ya karena sebetulnya tidak ribet ya tidak ribet dalam pelaksanaannya memang pembuatan laporan-laporan itu awal-awalnya aja mungkin karena baru belajar adaptasi kayaknya aduh susah ya buat yang 01, 02, 05 itu tapi bisa kan karena biasa ya nah jadi awal-awalnya aja adaptasi mengisi aja tapi untuk selanjutnya kita akan terbiasa dan itu tidak ribet kemudian kami memotivasi juga klinik swasta itu segera membuat MOU dengan puskenas wilayah kerjanya saya rasa ini akan disambut dengan baik oleh puskenas wilayah kerjanya karena mereka juga akan tergantung terbantu untuk target-target mereka untuk TB ini saya rasa seperti itu kemudian mengikuti setiap pertemuan dan pelatihan mengenai TB jadi setiap ada pertemuan ataupun pelatihan jangan sampai dilewatkan karena ini akan memberikan masukan pada kita dan pembimbingan juga untuk memulai melakukan pelayanan TB ini merupakan foto-foto saat TBD jadi awalnya itu ini di teras rumah pimpinan kami Ibu Ambetta dia menyediakan teras yang terbuka seperti ini berlimpah saya matahari untuk memberikan dokter yang memberikan edukasi di situ nanti tugas yang memberikan obat beberapa ada memberikan kelompok-kelompok untuk saling sharing di situ tetapi sejak pandemi ini tentu saja kita mulai membatasi adanya perumunan kita sudah mulai memakai ruang klinik kita di lantai 2 tetapi kita usahakan di sini ventilasinya terbuka keluar seperti itu pada saat TBD kita adakan pemantauan lima berat badan ciptakan darah KGD seperti itu dan pemantauan minum obat pada saat pandemi seperti ini kita sering adakan video call dengan pasien-pasien kita pada saat kita sudah tahu kapan-kapan saja dia minum obat kita perhatikan bagaimana kegiatan pasien-pasien kita sambil kita tanyakan apakah di keluarganya itu ada juga tidak keluhan-keluhan yang mengarah ke situ ke arah keluhan saspek TB dan bagaimana apakah ada efek samping yang dirasakan oleh pasien-pasien kita di situ semua kita pantau ini merupakan salah satu kegiatan pada saat TBD di mana pemberian makanan tambahan kita bisa memberikan seperti ini bubur kacang hijau atau kadang susu untuk memberikan contoh juga ke pasien bahwa makan-makanan berperten tinggi seperti ini itu baik dan memang harus dikonsumsi selama pengobatan ini salah satu form yang kita isi itu investigasi kontak jadi semua monitoring pasien-pasien kita kita teruskan di sini jadi supervisi itu sangat penting memang karena kita kan selalu dipantau dan dibimbing kan begitu ya intinya ya dan juga adanya monitoring dan evaluasi dari puskesmas dari jelas kesehatan bahkan di sini kami pernah supervisi oleh yusit dari pusat jadi ini sangat-sangat membantu dan memotivasi kami jadi semua persoalan bisa dibicarakan di sini dan mereka semuanya membimbing dan baik dan men-support akhirnya kami klien aviati dan berkomitmen mendukung program pemerintah untuk mengeliminasi TB di Indonesia dan kami berharap teman-teman lain di klien swasta juga demikian jadi bersama kita pasti bisa mengeliminasi TB dari bumi Indonesia ini terima kasih salam tos TB buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dokter Lita pemaparannya memaparkan pembelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari klinik aviati dokter sangat luar biasa dok beberapa tahun lalu saat masih memegang program TB di PBID kita sering turun ke lapangan memang agak sulit ketika fasiun kesuasta menjalankan ini bahkan kita punya istilah waktu itu menemukan suspek dan mengirim itu adalah selemah-lemahnya iman waktu itu kita pernah punya istilah nah kalau kliniknya dokter ini bukan hanya mengirim suspek tapi sampai mengobati bahkan pencatatan pelaporan yang yang waktu itu selalu sangat apa sulit untuk dilakukan terima kasih dokter Lita jadi tiga narasumber terakhir telah memaparkan ya materi-materinya kita akan masuk di sesi Q&A tanya-jawab sudah terkumpul beberapa pertanyaan banyak pertanyaan malah dan sepertinya banyak ke dokter Dimas ini dokter pertanyaan-pertanyaan nah ada satu untuk dokter Lita mungkin saya dahulukan dokter Lita ya mungkin bisa dijawab dari lias tutik mohon bertanya dokter Lita apakah kalau pasien TB yang sedang dapat terapi tidak datang ambil obat pada TBD melapor ke puskesmas setempat untuk mendapat kunjungan rumah dan berapa lama atau berapa kali tidak kunjungan pada TBD baru dapat kunjungan rumah terima kasih dokter silahkan dokter Lita ya ya pada Ibu siapa yang mau tanya Alhamdulillah ya setutik Alhamdulillahnya memang pasien-pasien kami patuh-patuh dan baik-baik hati semua silah medannya baik-baik Budi ya baik-baik Budi jadi TBD-nya mereka datang biasa datang waktu dan kalaupun berhalangan karena kita punya catatannya ya dan kita selalu telpon kenapa tidak datang gitu terus kita anjurkan itu saya katakan tadi kita anjurkan datang di hari lain misalnya hari minggu pasien kami tidak terlalu banyak jadi mereka bisa datang di situ kita bisa berikan obat dan berikan hal-hal lain yang memang berkaitan dengan terapinya jadi kunjungan ke rumah itu memang hampir tidak pernah kami lakukan ya apalagi secara saat pandemi itu secara ritual seperti yang tadi sudah saya paparkan tadi seperti itu kira-kira oke baik dokter Lita terima kasih selanjutnya ada beberapa pertanyaan mungkin saya baca tiga-tiga pertanyaan ya dokter Dimas biar tidak apa biar tidak apa lupa ya pertanyaannya ada beberapa yang pertama dari Ayuh Hartini dokter Dimas bagaimana untuk mendorong pemberian pengobatan pencegahan pada Balita bisa terlaksana baik di layanan kesehatan primer nah ini dokter Dimas mungkin nanti bisa dokter Regina ataupun bahkan dokter Lita bisa bantu jawab selanjutnya selamat siang dokter Dimas izin bertanya dok satu TB anak yang didiagnosis dengan skoring TB tidak cek dahak tidak ronsen apakah cukup hanya evaluasi klinis untuk menyatakan selesai pengobatan setelah 6 bulan dok kedua bila setelah 6 bulan pengobatan TB anak klinis TB sudah tidak ada gambaran ronsen tidak tampak lagi infiltrat namun masih memperlihatkan corakan bronkofaskular kasar apakah pengobatan TB pada anak tersebut perlu diperpanjang dok dan yang ketiga mohon maaf dok izin bertanya untuk pengelompokan TB anak sampai usia berapa tahun ya dok apakah 0-14 tahun atau ada pembaruan mungkin 3 pertanyaan ini dulu mohon dijawab oleh para narasumber baik terima kasih pertanyaannya ini saya jawab cepat aja ya yang pertama untuk TPT nanti mungkin dokter Mari dokter Regina menambahkan juga karena ini teknis di lapangan juga nantinya sebenarnya kalau kami di rumah sakit itu tersier tapi tidak apa-apa karena rumah sakit memang tidak punya gelayah tapi dia berkewajiban untuk menginformasikan faskas terdekatnya agar melakukan apa yang harus dilakukan komunikasi jadi untuk TPT bagaimana kita kalau ada TPT langsung kita tulis yang pertama kita gajakan adalah misalnya kita ketemu seorang anak terduga TB kemudian kita buat surat mohon kepada poli TBDOS di puskesmas terdekatnya YTH poli TBDOS di tempat puskesmas terdekat mohon dilakukan screening TB pada keluarga pasien misalnya bila didapatkan anak usia di bawah 5 tahun mohon diberikan OAT ini misalnya kayak gitu kemudian bila ada anak di bawah usia 10 tahun mohon dilakukan tes mantuk dan mohon ditulis indurasinya berapa milimeter nah itu yang kami kerjakan dengan catatan kita akan tulis keterangan kenapa sampai digitukan pasien saat ini hidup bersama keluarga yang TB aktif nah tercatat di program TBDOS di puskesmas ini jadi begitu kita akan sampaikan kepada mereka barangkali musik lupaan karena puskesmas loadnya banyak ya kalau kunjungan pasti jadwalnya juga luar biasa cuman kalau seperti seperti yang gajakan Dr. Lita ini luar biasa juga apresiasi karena kalau saya terima juga nih dari swasta saya selalu bilang bu mending berobat ke puskesmas kalau urusan TBC dibandingkan ke rumah sakit swasta atau klinik swasta karena kenapa pencatatannya jelas nah tapi ini Dr. Lita sudah mempelopori udah luar biasa sekali nah itu yang pertama yang kedua untuk evaluasi TB gimana yang pertama adalah klinis kedua adalah klinis ketiga adalah klinis ya tidak ada yang lain karena TB anak itu gejalannya juga tidak jelas tapi tadi yang saya sampaikan paparanya itu udah pakem-pakem utamanya jadi kapan nyetopnya nyetopnya kalau 26 bulan terus lihat klinisnya klinisnya ternyata beratnya sudah naik signifikan kemudian demamnya hilang batuknya juga membaik tapi ingat ronsen tidak jadi patokan untuk kita menghentikan pengobatan ronsen tidak jadi patokan untuk kita menghentikan pengobatan ya kalau misalnya kita kecuali nih kecuali kalau ada evusif leura atau ada TB miliar atau ada TB dengan destroy lang atau perusahaan TB paru yang luas nah itu baru atau ada atriktasis nah itu baru di ronsen ulang tapi kalau enggak enggak usah codakar berumur paskuar gimana tidak jadi patokan karena memang pada dasarnya kita utamanya pada klinis klinis dan klinis nah ini kadang kalau tes mantuk diulang nih tes mantuk tidak boleh diulang karena tes mantuk bukan menjadi apa namanya penghenti atau untuk kontrol ya tes mantuk TCM itu hanya sekali saja dan tidak akan diulang lagi tes mantuk ini kalau sekali positif seterusnya akan positif tempat-tempat kembali kepada klinis nah itu tadi apa satu lagi apa dok ya yang TB anak sudah ya mute ya tadi yang pertanyaan ketiga mohon maaf dok pengelompokan TB anak sampai berapa tahun kalau di juknis TB juknis TB itu yang sudah di parmen ke-67 2016 kalau di DKI ada per grup nomor 28 tahun 2018 itu sampai 14 tahun ya di atas 14 tahun kita masuk yang dewasa tapi untuk pengelompokan anak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan bahwa anak ada di bawah usia 18 tahun jadi sebenarnya masih di tangan dari dokter anak tapi bedanya pengelompokan TB kita pakai jublaknya orang dewasa baik terima kasih dokter Dimas mungkin dokter Maria dokter Regina ingin menambahkan dok terkait tadi pemberian terapi pencegahan yang agar berjalan dengan baik di layanan primer dok ya mungkin sedikit menambahkan bahwa kunci sukses yang juga penting adalah komunikasi bagaimana kita bisa terus-menerus memberikan edukasi terhadap masyarakat baik itu ibu dari anak maupun kader kesehatan bahwa pengobatan pencegahan tuberculosis ini adalah komponen yang penting dan kadangkala kita menemukan bahwa orang tua bilang kok anak saya tidak sakit tapi kok perlu pengobatan nah ini yang biasanya menjadi apa namanya resistensi dari keluarga nah ini sangat penting juga diberikan edukasi kepada orang tuanya bahwa dengan memberikan pengobatan pencegahan itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan atau agar anak tidak terkesat TBC karena resiko yang akan didapatkan sekian sekian lalu juga yang penting adalah melihat juga regimennya ada beberapa waktu itu saya sempat diskusi relukansi dari keluarga juga kok katanya untuk pejahan tapi kok jurasi pengobatannya sama dengan pengobatan yang kakaknya sakit dapat pengobatan 6 bulan adiknya gak sakit juga dapat 6 bulan nah ini sebenarnya sudah ada beberapa terobosan baru dengan ada regimen-regimen paduan kecil yang baru misalnya dengan 3RH ataupun nanti kalau sudah dapat yang 1 bulan isennya antrivapentin itu sudah menjadi satu menempatnya game changer jadi orang tua durasinya lebih cepat gitu ya lebih adaptif lebih menerima untuk pengobatan pencegahan ini mungkin itu sedikit tambahan dari saya baik Dr. Regina mengingatkan kembali kepada kita tentang pentingnya komunikasi Dr. Regina kalau Dr. Lita mungkin ada yang mau disampaikan ada tambahan atau bagaimana dok yang sebetulnya lebih ke motivasi ke teman-teman di paskes swasta seperti Pak Adian bilang kan jarang yang ada yang mau ya mau ikut terjun juga melayani pasien-pasien TB jadi mari lah sama-sama siapa lagi kalau tidak kita yang di layanan kesehatan gitu yang juga menentukan juga apa namanya masa depan anak bangsa gitu mungkin itu motivasi dari Afiyati mungkin itu Pak Adian baik terima kasih dok kita beralih ke sesi kedua ya dok para narasumber ada pertanyaan dari Abik Basyar izin bertanya imunisasi BCG bisa mencegah berapa persen mencegah penyakit TB pada anak selanjutnya oleh Nirmara Hayu HS izin bertanya dokter pasien anak sudah diskoring TB tapi tidak dilakukan mantuk teks apakah jika dilakukan tes igra dan didapatkan hasil positif anak dapat didiagnosis TB dan diberi terapi terima kasih dok dan yang ketiga oleh dokter Jenny izin bertanya dok Dimas kenapa pada bayi dengan TB masih perlu diberikan BCG mungkin tiga pertanyaan ini dokter Dimas pertanyaan bagus banget berapa-bapa semua ibaratnya kalau bahasa Youtube daging semua ini kalau saya lihat yang pertama BCG BCG berapa proteksinya kalau di buku petunjuk imunisasi itu proteksinya 0-90% 0-90% bervariasi kenapa bervariasi karena satu tergantung penyimpanannya kadang-kadang kita lupa BCG itu cuma tiga jam umurnya kemudian kedua cara penyuntikannya kadang-kadang terlalu dalam tidak interakutan itu reaksinya berbeda kadang-kadang juga pola penyimpanannya dia terlalu mungkin pernah beku karena vaksin BCG ini penyimpanannya yang paling bawah jadi harus kita benar-benar stay yang paling bawah setelahnya jangan sampai sudah pernah di luar masukin lagi itu juga mempengaruhi efektivitas dari vaksin kemudian saat pencampuran pengolahan itu mempengaruhi juga jadi kita tidak bisa mengatakan saklek ini 90% tapi ada tapinya vaksin BCG atau basius kalmetguerin itu bisa menangkal TB yang berat TB yang berat itu apa? TB otak TB miliar kemudian TB yang paru ruaksak luas atau destroyed lung jadi TB-TB berat bisa kita ambil kenapa? karena TB berat itu taruhannya cacat kalau sudah masuk otak meningitis cacat anak itu kalau miliar sih masih-masih oke tapi kalau miliar sampai ke otak itu cacat juga anaknya nantinya makanya kita berjuang di situ kita selamatkan otak anak nah itu dengan cara vaksin BCG itu nah itu juga menjawab juga untuk bayi kenapa masih perlu BCG bahwa TB-TB positif karena kita tidak bisa apa namanya kalau dia bayi positif kita harus berikan karena kita tidak bisa menjamin paparan dia kemudian-kemudian nantinya walaupun tubuhnya sudah ada antibody pada kuman TB-TB itu tapi itu kan anak masih ongoing dia masih neonatus masih berjalan proses imunnya jadi belum bisa seperti kalau kita berikan infeksi yang apa namanya imunisasi jadi tetap kita berikan hanya untuk efek proteksi TB-TB yang berat jadi TB-TB berat itu taruhannya cacat kita tidak bisa membuat seperti itu sekarang scoring TB bagaimana scoring TB itu pada penelitiannya pada pemanfaatan jadi scoring itu kan tentunya diteliti ya ada efektivitasnya ada efekasinya ada studinya ada diujikan kepada berapa ratus orang atau pasien nah itu yang di uji adalah harus 6 scoring item 8 item itu dan skornya harus di atas 6 kalau kita katakan positif 8 item itu kalau kurang satu gimana? ya tidak bisa kita jadikan patokkan kalau misalnya mantuk tidak ada ini mantuk susah kita bisa pakai cara yang lainnya kalau tidak ada pakai igra misalnya di kota ada igra kalau ada igra ternyata positif kita tidak bisa masukkan kepada scoring TB tapi ada tapinya kita bisa masukkan dalam puzzle tadi kan pasal dalam pato bukti kejala bukti infeksi bukti bakteriologis dan bukti radiologis kita masukkan di situ itu pendekatan klinis klasik TB sebelum ada scoring-scoring itu dok baik dokter selanjutnya ada tiga pertanyaan lagi yang mungkin ini sesi ketiga mohon bertanya dokter Dimas kasus anak tiga bulan tadi diperiksa SCAR-TB ada SCAR-TB ada pertanyaannya kalau anak tertular TB sejak lahir ayah pengobatan TB dua bulan dan ibu klinis TB harusnya waktu untuk mendapatkan vaksin BGC reaksi SCAR muncul sebelum tiga minggu dan diameter lebih 10 ml abs 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 vaksinnya bagaimana dokter terima kasih banyak jadi prinsipnya kalau anak sudah tertular sejak lahir ini si peserta ingin bertanya bagaimana dokter seperti itu terus selanjutnya pertanyaan dari Riza bagaimana penanganan TB anak yang hanya didapatkan mantuk positif yang tiga lainnya negatif selanjutnya dari Budi Sucipto izin bertanya dokter pada balita dengan teraba benjolan kelenjar geta bening di leher lebih dari satu kondisi anak aktif tidak ada batuk lebih dua minggu riwayat kontak dengan pasien TB tidak jelas tapi berat badan tidak naik dalam dua bulan perlu kita periksakan kelenjarnya untuk mengarah ke TB tidak dok seperti itu ini ada tiga pertanyaan dok baik ya seru banget nih kayaknya nih yang pertama nih kalau dia ini saya menangkap maksudnya nih jadi dia sudah bayu saya tiga bulan lahir bapak ibunya ada TB kemudian sudah terlanjur di BCG ini BCG bukan tes mantuk ya BCG BCG nya ternyata keluar abses apakah itu sakit atau bukan nah ini ada dua kejadian nih yang satunya bayi yang terlahir dari ibu bapak TB nah itu harus kita yang kejadian pertama itu kejadian kedua adalah BCG tadi jadi abses nah itu ada kehubungan apa tidak yang pertama untuk misalnya bayi dengan lahir pada ibu TB artinya kita harus buktikan dulu anak ini ada klinis TB apa tidak kalau berat lahirnya di atas 2500 kemudian anaknya lahirnya bugar tidak ada sesak tidak ada perawatan anaknya juga menyusunya kuat tidak ada demam artinya itu klinisnya bagus klinis TB pada anaknya tidak ada beratnya harus di atas 2500 misalnya tiga kilo tiga setengah nah kalau mau di ronson boleh enggak? boleh di ronson tidak masalah nah untuk memastikan jangan-jangan ada miliar tapi jarang banget kalau seperti ini kita langsung masuk INH saja INH nanti sampai 6 bulan nah 6 bulan baru dikasih BCG ya sebelumnya tes mantuks dulu karena anak ini sudah 6 bulan belum divaksin BCG jadi kita perlu tes mantuks dulu kalau mantuksnya negatif 2 pekan berikutnya baru disuntik BCG nah tapi ini ternyata mungkin kelupaan kali ya kelupaan jadi dikasih profilaksis mungkin kemudian sudah di umunisasi BCG mungkin dia penyindah tempat terus kemudian keluar muncul scar muncul scar ini enggak ada masalah sebenarnya kalau scar abscess itu ini namanya BCGitis namanya BCGitis itu adalah satu kejadian yang mungkin terjadi pada anak-anak BCG dikasih BCG BCGitis itu sifatnya sebenarnya enggak perlu diobatin kalau klinisnya bugar, bagus tidak ada demam lama enggak ada kok enggak klinis TBC enggak usah diobatin cuman bersihnya lukanya kasih anti-biotik kalau perlu dan tidak perlu OAT enggak perlu nah kalau misalnya nih ternyata kok ada abscess kemudian anaknya jadi makin kurus beratnya enggak naik ada gagal tumbuh kemudian demam lama anaknya enggak bugar dan cedulung kurus udah dikonsumsi enggak naik juga itu langsung tuh kita harus cek jangan-jangan memang ada TB klinis TBC pada anak ini klinis TBC-nya bukan karena dikasih BCG jadi TBC bukan tapi karena anak itu sudah terpapar orang tuanya dari umur 0 sampai 3 bulan masuknya jadi TB perinatal bukan TB kongenital lagi ya itu kemudian karena kalau ini menyambung tadi ya kita edukasi ke orang tua itu kalau misalnya seseorang anak yang tinggal bersama orang dengan TB-nya positif dahaknya seorang anak tinggal TB-nya positif dahaknya itu 50 sampai 60 persen dalam tahun pertama akan jadi TB juga anak itu dan 10 sampai 20 persennya adalah TB berat taruhannya banget ya jadi 50-60 persen setahun jadi positif kuman TB-nya terus kemudian 10-15 persennya adalah TB-nya berat bisa otak bisa TB miliar seperti kasus yang saya sampaikan tadi nah TB anak dengan tes mantuksnya positif saja tanpa ada demam lama batuk lama kemudian ronsennya nggak ada masalah kemudian artinya apa artinya anak ini sudah kemasukan kuman TB-C tubuhnya sudah ada reaksi makrovac-nya sudah menangkap kuman TB-C sehingga memunculkan T helper 1 T helper 1-nya terdeteksi sebagai cell mediated immunity dan di tes mantuk positif artinya ada infeksi nah kalau nggak ada gejala ini sudah masuk materi terregina tadi ini sudah di rule out nih untuk TB-nya nih nggak ada gejala artinya anak ini ada infeksinya infeksi TB belum tentu sakit infeksi TB artinya dia ada TB laten cobatin pakai INH atau mau pakai INH rifampisin boleh atau mau pakai INH rifapetin kalau ada barangnya boleh tidak masalah nah itu masuk untuk TB laten itu nantinya ya kemudian balita benjolan kaki-kaki leher aktif tidak ada klinis TB nah berat-berat tidak naik ini harus di evaluasi dulu sekali lagi ini juga sama ada dua kejadian ada kelencar getah bening dan ada juga berat-berat yang naik ini bisa satu berhubungan bisa tidak kalau berat-berat bedanya bagaimana kelenjarnya itu bisa jadi dia ada infeksi lama seperti ISPA berulang akan jendol-jendol kelenjarnya pastinya batuk pilek sakit telinga demam lama tonsilitis itu juga akan muncul terus KGB-nya membesar karena KGB-nya adalah limfosit monosid semuanya yang ada sel T kalau misalnya dia infeksi pasti dia akan tinggi aktivitasnya nah tapi aktif kemudian tidak ada masalah nah ya sudah kalau KGB-nya membesar kasih saja antibiotik lihat 2 pekan kalau kempes artinya itu bukan TB kemudian apa gizinya nah setelah KGB-nya kempes kemudian treatment gizinya konsul ke gizi atau kita kali sisi kali gizi atau kita kalau dokter anak kita sudah langsung melakukan terapi diet intervensi dikasih susu yang dikasih susu yang naik berat badannya lihat 2 pekan masukin kurva ternyata naik walaupun naik dikit tapi naik itu bukan TB kalau TB sudah pasti kurvanya flat terus itu caranya begitu jadi pakai antibiotik jalan bareng dua-duanya antibiotik untuk KGB-nya yang besarnya kemudian untuk masalah berat-berat yang naik-naik konsul ke gizi atau kita treatment dengan pemberian susu tinggi kalori itu kira-kira dok baik dok terima kasih seharusnya sudah selesai ya cuma ada satu pertanyaan nih dokter sayang kalau tidak dijawab mohon bisa dibantu jawab kapan imunisasi sebaiknya diberikan kepada bayi atau anak dengan TB positif satu aja sudah sudah tidak ada lagi dan emang waktunya sudah habis dok baik-baik jadi kapan TBC positif anaknya TBC positif misalnya ini sudah dicek semuanya emang anaknya TBC lahir TBC imunisasi apa nih BCG atau yang lain kalau misalnya imunisasi BCG dikasihnya adalah setelah 6 bulan selesai tadi 2 pekan selesai 2 pekan memulai pengobatan TB itu bisa dikasih vaksin BCG nya mau nunggu selesai boleh nggak boleh tidak masalah tapi kalau misalnya tuh anaknya juga sudah sudah dites mantuk dia gitu nah kalau misalnya kebetulan kita di daerah terus kemudian anaknya udah TB nih daerahnya kemudian mantuk lagi susah mantuk yaudah kalau misalnya mau ngasih vaksin BCG bisa dikasih dari awal setelah 2 minggu pengobatan tapi dipantau bener klinis TBG nya klinis TBG nya atau kita perlu berhati-hati betul kondisi anaknya terkait kayak tadi kejadian ada abses apa tidak pengobatan OAT nya bagaimana karena yang pada dasarnya adalah kalau udah TBG positif itu vaksin bisa diberikan 2 pekan setelah OAT masuk vaksin BCG vaksin lain gimana jalan terus gak ada masalah kalau batuk pilek gimana boleh vaksin gak boleh yang gak boleh adalah demam atau mencret batuk pilek boleh vaksin tapi ada tapinya kalau batuk pilek hari ini tapi kemarin 2-3 hari kemarin ada demam ya jangan dulu nanti dulu tunggu setelah 2 pekan 3 pekan paling bagus setelah 4 minggu 4-4 pekan baru kita suntik lagi ya begitu dok baik terima kasih dokter Dimas untuk Q&A mungkin kita cukupkan ya kepada para peserta sekalian kalaupun ada yang masih belum jelas ingin ditanyakan mungkin di kesempatan lainnya ya sebelum saya serahkan ke sodara MC mungkin kepada para narasumber saya persilakan untuk masing-masing menyampaikan crossing statement mungkin atau pesan-pesan kalau dari tadi kita kita dari belakang deh dari tadi kan dokter Dimas terus duluan dokter Lita mungkin silahkan dokter Lita mungkin closing statement atau pesan-pesan terakhir sebelum kita mengakhiri webinar ini iya closing statementnya sama ya seperti di take home message saya di saya terakhir itu saran buat teman-teman di layanan fast cash swasta untuk bersama-sama bahu-membahu kita dengan pemerintah dengan fast cash swast di wilayah kerja bersama-sama menjalankan program TB ini mengataskan TB dari bumi Indonesia demikian baik terima kasih dokter Lita yang tidak tentunya mengingatkan dan memotivasi kita dokter Regina silahkan dokter terima kasih mungkin kalau saya hanya ingat meng-highlight bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan jadi sedapat mungkin kita deteksi gini sakit TBC dan mulai segera memberikan pengobatan yang akurat dan juga segera giatkan untuk memberikan terhadap pencegahan tuberkosis kita bisa bahu-membahu bersama untuk dapat mencapai video ini terima kasih baik terima kasih dokter Regina bagaimanapun dari dulu sampai sekarang prinsipnya sama dok ya pencegahan lebih baik daripada pengobatan daripada mengobati kita cegah lebih dulu terakhir dokter Dimas silahkan dok kalau ada seorang anak sakit TB artinya di daerah itu masih ada transmisi penularan pada anak itu karena anak sakit TB kecuali kalau dahaknya positif jarang sekali menularkan pada anak-anak lain anak yang sakit TB dapatnya dari orang dewasa atau anak remaja yang dahaknya positif dan satu lagi mari kita bersama-sama memberantas TB ini tujuannya adalah kita peduli pada anak-anak bangsa kita yang 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan akan menjadi penerus bagi bangsa ini jangan biarkan bangsa kita jadi bangsa stunting dan jangan biarkan juga kita tidak boleh seolah-olah memelihara TB untuk keuntungan-keuntungan pribadi karena itu banyak sinyalaman-sinyalaman itu TB dibiarin ada biar untuk memperkaya orang-orang itu banyak banget stigma-stigma itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Dimas itu tadi pemaparan materi dan juga sesi tanya-jawab oleh para narasumber kita semoga pada seminar dari seri pembelajaran penanganan dan pengobatan tuberkulosis dalam praktik sehari-hari pada siang hari ini bermanfaat buat kita semua buat para peserta yang ikut mendengarkan semoga tentu ini menjadi salah satu ihtiar kita usaha kita untuk menyelesaikan permasalahan TB di Indonesia secara spesifik secara khusus dan dunia tentu secara umum sekian dari saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan bila hitafiwal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya serahkan kembali ke MC baik terima kasih kepada dokter Ardian Syabahar yang sudah memandu seri pembelajaran kita di Sabtu ini dan juga kami berterima kasih kepada tempat pembicara kita yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan TB semoga menjadi inspirasi bersama dalam memperkuat layanan dan percepatan eliminasi TB di 2030 webinar hari ini untuk para partisipan dapat mendapatkan sertifikat ber-SKPID bagi para dokter dan dapat diakses melalui platform D2D yang terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasi tersebut dan menyelesaikan postres yang tersedia pada halaman informasi webinar ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu dan kami memohon maaf apabila selama penyelenggaran ada yang kurang berkena di hati Bapak dan Ibu sekalian sebagai penutup wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay safe stay healthy salam sehat TOS TV temukan obati sampai sini terima kasih selamat izin lift dok ya ya baik izin lift baik dok TBC itu sekarang adalah infeksi yang cukup tinggi di Indonesia 2018 90 tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia Indonesia telah bertekad untuk dapat mencapai eliminasi TBC di tahun 2030 dengan didukung oleh komitmen bersama dari Bapak Presiden Joko Widodo saya ingin mendukung kegiatan ini kegiatan bersama menuju eliminasi TBC di 2030 meskipun sedang dilanda pandemi COVID-19 tidak menyurutkan tekad dan semangat kami untuk terus berupaya dalam mengakhiri TBC pelayanan TBC tetap berjalan dengan protokol baru secara virtual kami melancarkan kegiatan-kegiatan TBC dengan tetap menjaga diri keluarga dan masyarakat dalam momen hari tuberkulosis dunia ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berjuang demi menciptakan generasi yang bebas TBC dan stunting sehingga tercapainya masyarakat Indonesia yang sehat dan unggul saya berharap agar sekat jadwal pemerintah di pusat dan daerah serta seluruh nafisan masyarakat mendukung penanggulangan tuberkulosis untuk mencapai eliminasi tuberkulosis demi tercapainya visi Indonesia maju dan terwujudnya sumber daya manusia yang itu memang membutuhkan kolaborasi partnership banyak pihak setiap detik berharga selamatkan Indonesia dari tuberkulosis yang terakhir dan terakhir membutuhkan obati sampai sembuh terus stay busy Saksikanlah live webinar eksklusif hanya via aplikasi Doctor to Doctor Aplikasi Doctor to Doctor bisa didownload di Play Store maupun App Store secara gratis Kemudian install aplikasinya Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail Registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register isi nama email dan password Anda verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi Setelah proses registrasi selesai Anda dapat menyaksikan webinar di dalam aplikasi D2D Klik tabnya dan dapatkan tambahan knowledge paling update Aplikasi D2D juga menyediakan jurnal ilmiah dan request jurnal yang dapat diakses secara gratis Nikmati pula SKP online yang bisa diperoleh dengan mudah Baca artikelnya isi quiznya dan sertifikat akan langsung dikirim ke aplikasi Anda Dapatkan juga informasi mengenai list event terbaru hanya melalui aplikasi D2D Sebagai penutup kami persembahkan teknologi QR Code yang memudahkan Anda untuk absen dan menyimpan materi event Tunggu apa lagi Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya terima kasih telah menek terima kasih telah menek